Hai shalom dan selamat malam jumpa kembali Bapak Ibu dan teman-teman semua Hai pada live streaming kali ini kita akan membahas tentang keimanan Katolik dengan judul moe moe kristolog apa comotolog ya kurang lebih 5-10 tahun yang lalu koreksi jika saya salah istilah kristolog sebenarnya sudah muncul dan itu dimunculkan oleh apologet apologet agama tertentu dan tentunya dengan tujuan tertentu pula akhir-akhir ini istilah tersebut semakin marak kembali di perbincangan karena ekses media sosial yang tidak terbendung terutama dalam hal ini di channel-channel YouTube setelah mencermati perkataan orang pengakuan orang yang mengaku atau dianggap oleh sebagian orang sebagai seorang kristolog dalam tanda kutip bagi saya sebagai orang Katolik istilah tersebut terkesan tidak pas dan gelar-gelar tersebut cenderung salah kaprah dan mencerminkan ketidaktahuan dan kesombongan diri orang tersebut Hai karena misteri Kristus yang adalah Allah sendiri tidak pernah bisa tuntas dipelajari dengan pengetahuan manusia yang pada dasarnya adalah terbatas dan iman kepada kristus bukan soal akal budi saja tetapi lebih dari itu adalah tentang relasi yang baik dan relasi yang sehat dengan kristus sang Tuhan itu sendiri menjadi aneh dan absurd bagi saya jika ada orang yang merasa bangga memakai istilah kristolog untuk gelar-gelar akademis apalagi untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas seperti para polemikus yang akhir-akhir ini marak di YouTube apalagi orang yang dianggap bergelar kristolog tersebut adalah orang yang tidak mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hanya mahir mencomot ajaran Alkitab untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran iman katolik Hai jadi cuman mahir mencomot-comot dapat gelar kristolog tidak ada di dalam ini ya terminologi kekristenan terutama katolik gelar kristolog tidak ada dan siapa yang ngasih gelar seperti itu Hai itu nanti kita bahas untuk lebih panjang lebar dan dalam ya demikian dari prolog dari saya untuk session berikutnya biarlah Hai Pak Ivan sebagai narasumber saya naikkan dulu sebentar salam selamat malam Pak Ivan selamat malam berkat dalam berkat dalam gimana kabarnya wujudkan baik ya ya salam sejahtera untuk teman-teman di live chat Iya Bang Iwan ini pada gambar ini kita angkat tema tentang kristolog atau ini ya apa atau tadi apa lupa saya sampai atau comotolog silahkan Pak Ivan Iya pertanyaannya kan pertanyaannya kan moi moi kristolog atau comotolog iya kan iya betul-betul nah ini ini saya mau coba menjawab ini begitu jadi mungkin kalau memang yang bisa diangkat share screennya yang pas boleh boleh saya oke boleh materinya sangat sedih serdua saya seri ya tadi memang sudah disempat disinggung juga oleh Pak asyake bro bakil tentang fenomena gelar kristolog nah ini kan memang suatu fenomena yang cukup unis dan aneh ya begitu iya iya bahwa dalam dunia akademik entah itu baik di dunia akademik Kristen maupun sekuler entah itu formal pun formil gelar kristolog itu tidak pernah ditemui ya gelar itu jadi kalau bagi saya pendapat pribadi saya ya mereka yang mengklaim diri mereka sebagai kristolog ya sebenarnya itu hanyalah menurut saya ekspresi kegenitan syahwat religius saja itu sebenarnya iya iya Pak ya jadi sebenarnya mereka sedang mengekspresikan syahwat religius mereka dengan menggunakan gelar kristolog nah ini kan ekspresi syahwat religius ini kan kemudian eh mencapai puncak klimaksnya kenikmatannya itu pada saat dia orgasme begitu dia mendapat pengakuan atau malah diberi penghargaan atau atau apa ya pengakuan atau gelar itu nah itu seperti itu pendapat saya terhadap mereka mereka yang mengklaim diri sebagai kristolog itu gitu oke baik kita coba kita coba lihat sesuai dengan yang sudah dipaparkan ini pengantar kristologi ya pengantar kristologi pertama begini Pak Asyake saya bukan kristolog ya saya bukan kristolog Pak Asyake ya tetapi juga saya tidak saya comotolog oh betul betul ada dasarnya Pak ya Iya jadi jangan-jangan sampai Pak Asyake mengatakan mohi-moi itulah Pak Asyake ya betul-betul Pak jadi saya hanya umat awam ya umat-umat umat awam katolik yang memaparkan kristus ya oke kristologi kita ketahui berasal dari kata kristus ayat tentunya mengacu kepada Yesus ya kemudian diberikan akhiran ologi yang berarti susu studi tentang dengan demikian kristologi adalah studi tentang kristus baik Yesus sebagai pribadi maupun karya-karyanya nah secara umum jangkauannya memang cukup luas ya kristologi memiliki jangkauan yang cukup jauh nah sebagaimana diharapkan itu mencakup kelahiran kehidupan kematian kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus Nah selain itu juga berkaitan dengan keberadaan kekalnya sebelum kehidupan duniawinya kristologi itu juga menyangkut sampai ke tanah tersebut nah kristologi juga mencakup kemanusiaan dan keilahiannya juga disitu ada terdapat nubuatan nubuatan kristologis yang ada dalam perjanjian lama Hai nah kristologi secara lengkap juga mengacu kepada kedatangan dan pemerintahannya hanya di masa depan Hai nah berdasarkan itu kita lihat bahwa ternyata jangkauan spektrumnya ini sangat luas sekali Nah untuk itu makanya kita disini hanya sampai pada pengantar saja artinya kita coba memaparkan menginformasikan secara keringkas studi tentang Kristus itu mencakup apa-apa saja atau seperti apa sih iman katolik untuk mewartakan Kristus di situ dikatakan bahwa iman katolik bersumber pada Allah tritunggal yang dinyatakan dalam doa syahadat bagian aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa dan seterusnya yang berpusat pada Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menjelamatkan kita nah inkarnasi Allah menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar yang menunjukkan segala kesempurnaannya yakni kebesarannya namun juga kasihnya yang menyertai kita penjelmaan Allah ini telah dinubuhkan oleh para nabi Yesus Kristus yang kita imani sekarang ini adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia semuanya itu menunjukkan kesempurnaan perancangan keselamatan Allah kita lihat dalam katekismus gereja katolik nomor dua bisa dinaikkan bro asaya ke iya bang ini betul ya sudah ya iya betul ya katekismus gereja katolik nomor dua dikatakan begini supaya panggilan ini didengar di seluruh dunia Kristus mengutus para rasul yang telah dipilihnya dan memberi mereka tugas untuk mewartakan Injil sebagaimana tertulis dalam Injil dikatakan demikian karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Matius pasal 24 19 sampai 20 berdasarkan perutusan itu mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan terus bekerja dan menungguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya kita bisa lihat pada Markus 16 20 nah katekismus gereja katolik nomor lima satu mengatakan dalam kebaikan dan kebijaksanaannya Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapak melalui Kristus sabda yang menjadi daging dalam roh dan ikut serta dalam kodrat ilahi ini juga dinyatakan dalam di verbum nomor dua oke kita lanjut terus nah sehingga dengan demikian gereja katolik mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Trinitas Yesus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat atau natur yaitu kodrat natur ilahi atau kodrat dan kodrat natur manusia gereja juga mengajarkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias artinya yang diurapi makna nama Yesus Kristus berhubungan dengan siapa dirinya dan misi kedatangannya ke dunia santu Irenaeus mengajarkan bahwa nama Kristus mengandung dimensi Trinitas yaitu ia Bapak yang mengurapi iya putra yang diurapi dan urapan itu sendiri adalah roh kudus ini bisa dilihat dalam katekisme gereja katolik 438 gereja juga mengajarkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang disalibkan wafat dan dimakamkan pada hari ketika bangkit dari antara orang mati naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak sebagaimana pernyataan iman siadat rasuli kita gereja juga mengajarkan bahwa Yesus adalah sang hakim yang akan datang untuk mengadini orang hidup dan orang mati nah dalam tataran ini kita sudah melihat apabila ada suatu institusi ya atau mungkin dikatakan lembaga entah kegiatan apapun mungkin pendalaman iman apa-apa jika berbicara tentang kristologi maka minimal hal-hal yang sudah dipaparkan ini itulah materinya artinya pengajaran kristologi mestinya memuat tentang kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia pengajaran kristologi tersebut juga harus mengajarkan bahwa Yesus kristus memiliki dua natur ilahi dan manusia yang menyatu secara hipostatis nah pengajaran dalam kristologi juga harus mengajarkan bahwa Yesus kristus disalibkan wafat dimakamkan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa ini adalah materi-materi yang mestinya ada dalam studi tentang kristus tersebut atau dalam kristologi tersebut nah jika ada pengajaran yang berbeda di luar sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus jika ada yang mengajarkan Anda injil yang berbeda maka terkutuklah dia sehingga sehingga konteks tersebut jika ada yang mengajarkan kristus di luar daripada apa yang sudah kita paparkan secara ringkas tadi maka kita dapat mengatakan bahwa pengajaran tersebut adalah sesat dan menyesatkan karena kristologi ataupun pengajaran atau ilmu yang bicara tentang kristus sudah kita paparkan tadi seturut pengajaran gereja katolik nah dalam sepanjang sejarah gereja ternyata kita pernah menunggui pengajaran-pengajaran ataupun pengajar-pengajar yang susah tadi para bidah heresi bidat-bidat nah kita akan lihat beberapa diantaranya selanjutnya lembar berikutnya bro ya kita lihat daftar bidah terkait pribadi dan natur Tuhan kita Yesus Kristus contohnya misalnya docetisme nah docetisme ini mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia docetisme dari kata dokeo yang berarti menampakkan diri dia mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia nah kalau mereka yang sudah pernah membaca Injil Judas maka ini adalah nampaknya ini merupakan pemahaman yang diserap dalam Injil tersebut tetapi bahwa dari gereja menanggapi demikian gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dan Kristus memiliki tubuh fisik manusia nah sehingga apabila ada yang memberikan pengajaran bahwa Yesus hanyalah tampak sebagai manusia maka sebenarnya dia adalah pengikut daripada ajaran sesat docetisme nah ada ajaran lain lagi yang dikatakan sabelenisme atau alias modalisme mereka secara keliru mengajarkan bahwa bapak putra dan roh kudus adalah satu dan pribadi yang sama nah para sabelenisme ini juga sering disebut sebagai patripasians atau dikatakan bapak menderita karena mereka mengajarkan bahwa Allah bapak menderita dikawis salib karena bapak adalah anak yang dan sebaliknya yang disalib itu nah sementara iman katolik menyatakan tidak iman katolik mengatakan bahwa ada satu esensi ilahi dengan tiga pribadi nah dalam zaman modern ini yang menganut ini sabelenisme ini contohnya itu adalah pengkotbah TV Teddy Jakes ataupun Wannes Pantekostal mereka adalah bidat sabelen modern oke bidat berikutnya adalah adoptionisme jadi secara keliru mengajarkan bahwa Yesus adalah orang suci yang menjaga dirinya tidak berdosa nah para adoptionisme ini biasanya berpendapat bahwa Yesus mencapai persatuan dengan Allah pada saat baptisannya nah jadi kalau kita mendengar ada yang mengatakan atau mengajarkan bahwa pada saat baptisan disitu baru mulai ada keilahian Yesus ada disitu nah itu berarti mereka yang menganut bidah paham adoptionisme sementara iman katolik mengatakan bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari Bunda Maria yang dilahirkan oleh Bunda Maria sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia itulah mengapa Bunda Maria dinyatakan sebagai Theotokos atau Bunda Allah dalam konsili Ephesus 4.31 jadi konsili Ephesus ini sudah merupakan finalitas dan mengutuk pengajaran yang berbeda yang mengatakan bahwa Yesus adalah adopsi anak adopsi daripada Allah oke selanjutnya arianisme arianisme mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan sepenuhnya bahwa Kristus hanyalah makhluk terbesar dari Allah Bapak bahwa Yesus adalah makhluk terbaik yang ada hanya satu tingkat di atas para malekat arian mengajarkan bahwa ada saat ketika firman Logos tidak ada nah ini ditentang dalam konsili Nikea 3.25 Nikea pertama gereja katolik mengatakan bahwa Kristus sama kekal dan sehakikat dengan Bapak Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia nah pada zaman modern ini kita temui penganut ini dalam saksi-saksi Yehovah mereka percaya bahwa Kristus adalah makhluk terbesar dari Allah Bapak yang mereka mungkin sering mengatakan sebagai malekat misalnya nah pandangan ini ataupun pengajaran ini sudah dinyatakan sesat bidah heresi pada konsili Nikea pertama tahun 3.25 nah bidah heresi berikutnya adalah Nestorianisme dia mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua pribadi yakni Yesus anak manusia Yesus anak Allah yang ilahi sementara dalam konsili Ephesus 4.31 itu sudah dinyatakan sebagai sesat karena gereja mengajarkan Yesus memiliki satu pribadi dengan dua kodrat tadi sudah dikatakan bahwa kodrat ilahi dan kodrat manusia yang menyatakan dalam suatu kesatuan hipostatik yang tidak bercampur tapi tidak tercerai berai atau berpisah bidah selanjutnya adalah monofisitisme atau eoticianisme mereka mengajarkan bahwa keilahian dan kemanusiaan kristus menyatu menjadi hanya satu sifat tunggal nah ini juga ditentang karena apa karena dikatakan bahwa kristus memiliki dua kodrat yang berbeda kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam kesatuan hipostatik jadi tidak melebur melebur seperti itu yang diajarkan oleh monofisitisme jadi selolah kodrat manusia dan kodrat ilahi melebur menjadi satu kodrat tersendiri pengajaran gereja mengajarkan bahwa kesatuan antara kodrat nah monofisitisme sudah dinyatakan sebagai sesat bidah heresi dalam konsili kalsedon tahun 451 bidah berikutnya adalah monofisitisme mengajarkan bahwa Yesus hanya memiliki satu kehendak yaitu kehendak ilahi gereja mengajarkan bahwa kristus memiliki dua kehendak yaitu kehendak ilahi dan kehendak manusia di dalam kristus kehendak ilahi dan kehendak manusianya berada dalam keselarasan yang sempurna bidah berikutnya bidah berikutnya adalah ikonoklasme mengajarkan bahwa gambar image adalah berhala sebaliknya gereja katolik membela penggunaan gambar-gambar kristian karena kristus menjadi terlihat melalui inkarnasi nah jadi kalau seandainya ada lagi sekarang menuding-nuding bahwa katolik ataupun ortodoks yang menyembah patung atau menyembah gambar-gambar suci dikatakan itu sebagai penyembah berhala maka mereka adalah anak cucu dari ikonoklasme mereka penganut daripada ikonoklasme yang sudah dikutuk dalam konsili ekumenik ke-7 tahun 787 nah bidah berikutnya adalah Basili Danisme nah Basili Desini dia mengajarkan antara lain dia mengatakan demikian dia sendiri tidak menerita kematian Simon dari Kirene mati menggantikan Yesus nah jadi mereka yang punya pemahaman ataupun iman yang mengatakan bahwa kristus tidak disalibkan dan kemudian yang disalibkan itu bukan kristus tetapi orang lain sebagaimana disini dikatakan Simon Kirene maka mereka itu pengikut daripada Basili Des nah Basili Des adalah murid dari Simon Maklus yang mengenolak kebangkitan Yesus Kristus nah Basili Des juga merupakan murid dari Menander Menander ini adalah seorang penyirah Samria yang juga merupakan murid dari Simon Magus nah Simon Magus ini bisa kita lihat dalam kisah para rasul pasal 8 9 sampai 24 itu Simon Magus muncul disitu nah gereja kategorik mengajarkan bahwa Yesus Kristus disalibkan wafat dimakamkan pada hari ketiga bangkit dan terorang mati nah itu sekelumit bidah-bidah ataupun pengajaran-pengajaran sesat yang sudah dikutuk dan dinyatakan sesat oleh gereja dalam sepanjang sejarah gereja artinya apa jika ada lagi mereka yang memberikan pemahaman pengajaran atau mungkin barangkali melatih orang-orang tertentu ya mungkin suatu pendidikan tertentu kemudian mengadopsi ataupun mengajarkan hal-hal yang sudah kita lihat minimal ada 9 bidah ini maka mereka tidak lebih daripada memberikan pengajaran sesat dan menyesatkan artinya apa kristologi yang mereka ajarkan jika mengandung unsur-unsur ataupun bidah-bidah yang sudah kita sebutkan maka kristologi mereka adalah kristologi penistaan kenapa karena mereka sudah menistakan pokok-pokok ajaran iman kristiani yang meyakini bahwa kristus adalah juru selamat kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia melalui inkarnasi kristus diselitakan wafat bangkit dan naik ke surga itu iman tentang kristus yang satu kudus katolik dan apostolik jadi jika ada yang mengajarkan berbeda maka mereka sedang mengajarkan kesesatan mereka sedang bermain ataupun menceburkan diri dalam penistaan pokok-pok iman kristiani untuk itu kita harus mewartakan meluruskan apa-apa yang sesatadi dengan memberikan pengajaran-pengajaran pemahaman-pemahaman kepada umat awam dalam hal ini umat awam katolik seperti apa sih Yesus yang kita imani dan kita yakini pengantar ini tentunya masih sangat ringkas dan sederhana tetapi setidak-tidaknya sudah memberikan poin-poin penting untuk menyanggah untuk menjelaskan apa itu kristus menurut iman katolik kita jangan terjebak kepada mereka yang mengklaim diri sebagai kristolog ya itu tadi saya katakan lagi bahwa sebenarnya mereka hanya mengekspresikan kegenitan syahwat religius mereka pada waktu mereka mengklaim diri sebagai kristolog dan kegenitan syahwat ini akan mencapai puncak orgasminya jika mereka mendapat penghargaan atas klaim tersebut sementara demikian berapa saya terima kasih Pak Ipan sudah cukup jelas mestinya bahwasannya kristologi itu tidak sembarangan jadi tidak semua orang bisa mengakukan diri tapi versi katolik bukan versi yang lain kalau versi yang lain terserah mereka tapi kalau dalam iman yang benar yang mana dalam iman katolik itu adalah yang ini ya sebagai pioner ya yang mengkanonisasi segala macam tentang alkitab tradisi suci dan magistarium itu sudah menjadi satu dalam katolik itu kita berhak berhak sekali untuk menentukan apapun tentang kitab suci dan apa hubungannya dengan kitab suci kita yang berhak kalau orang lain itu tidak berhak karena mereka cuma membaca ini ya secara logikan seperti itu oke baiklah kita sapa dulu Pak Pak Leci Studio berkat dalam Pak Suto selamat malam berkat dalam semuanya shalom selamat malam berkat dalam Pak Sayake Pak Ivan Pak Suto ya ya semoga malam gimana Om Leci silahkan kalau mau menambahkan waktu dan tempat saya kira boleh saya hanya kasih pandangan aja ya Pak Sayake ya gak masalah siap dengan gelar yang unik satu ini ya karena kalau kita lihat gitu ya kalau saya baca nih di Wikipedia gitu ya bahwa Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus gitu kan tadi sudah disebutkan mungkinnya sama Pak Ivan begitu ya nah satu sisi saya kalau boleh berpikir positif begini Pak Sayake kita harusnya bangga loh ya akhirnya akhirnya gini ya satu sosok viral di abad pertama sampai dengan abad ke-20 ini tetap viral gitu sampai dipelajari dan dibikin ilmu tentang Kristologi gitu kebanyakan ya betul ya kan hebat ya betul betul wah luar biasa Pak tokoh abad pertama kita ini yang yang begitu agungnya gitu ya sampai 20 abad viral terus gitu loh ya kan gak hilang-hilang viralnya gitu loh bahkan sampai dijadikan sebuah kajian gitu ya bernama yang namanya Kristologi gitu keren gitu menurut saya betul betul ya kan nah tapi sayangnya gitu ya kalau yang diajarkan itu diluar dari apa yang seharusnya itu berarti itu Kristusnya lain gitu mungkin ya bisa jadi Kristus yang tadi mengikutnya Basilides gitu ya muridnya Simon Magus ya gitu kalau udah muridnya Simon Magus gitu ya yang mengajarkan tentang Kristusnya Simon Magus ada cerita sedikit ya tentang Simon Magus ini pernah berduel loh dengan apa namanya dengan Santo Petrus di Roma ya gitu dan Simon Magus ini ya dia itu adalah pernah mengaku bahwa dia adalah Mesias gitu tapi begitu ditantang sama Petrus coba kamu kuburkan dirimu tiga hari bangkit ternyata gak bangkit-bangkit Pak Sayaki jadi dia terkubur nah jadi kalau Kristolognya itu mengacu kepada Simon Magus wah hati-hati deh gitu ya jadi jangan-jangan bukan Kristus Yesus Kristus gitu yang dituju tapi Kristusnya Simon Magus gitu jadi cukup hati-hati ya gitu ya kalau memilih Kristologi dan satu sisi saya bangga ya bahwa Kristus di abad pertama yaitu Yesus Kristus ya masih viral sampai saat ini gitu ya dan ya itulah yang jadi posisi tersendiri gitu Pak Sayaki terima kasih ke dalam ya berkah salam terima kasih sedikit tapi sangat mengenai Om Leci Pak Suto Salam Berkat Dalam Sukeng Dalu Berkat Dalam Sukeng Dalu Moga waktu kami persilahkan Pak Desuto untuk menambahkan kita itu jurnanya ya memang ikut bergembira dan syukur bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus yang lahir di abad pertama dan bangkit di abad pertama ada orang yang bisa mempelajarinya cuma kan kita perlu bertanya ajarannya itu dasar pengajarannya kayak apa-apa sama persis yang di jabarkan oleh Bro Ipan tadi kalau tidak sama ya berarti itu ajaran sesat meskipun itu ajaran sesat kita tidak boleh lah berperasangka negatif kita tetap mendoakan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan itu saja amin amin kadang orang bisa mengambil Kristologi padahal kalau kita amatin setiap saat itu bukan Kristologi tapi yaitu tadi Tomotologi atau Polmekus itu sebetulnya kalau mau mengasih katakanlah sebagai suatu tanda atau suatu hasil karya cocoknya sebetulnya Polmekus Polmekus Kristus itu mungkin lebih tepat tapi kalau ada istilahnya perempuan-perempuan dari Tionghoa amoi-amoi ngasih penghargaan setara dengan penghargaan kayak Peace You Never yaitu atau ini bintang film bintang film Hollywood kasih nama penghargaan award itu kan jejak penilaiannya terus jejak kontesnya kan mestinya ter ini tereko secara terbuka kalau cara penilaiannya tertutup itu kita ya bisa menanyakan bahwa amoi-amoi dari Tionghoa itu miss-nya itu miss yang tidak jelas miss-word-nya itu tidak-tidak jelas karena cara penilaiannya tidak terbuka kalau miss-uniper award-nya itu atau karya-karya bintang film untuk menilai menjadi figur-pigur yang award-award itu kan penilaiannya terbuka kontestannya diikuti nada ada berapa kontestan bapak pendaftaran penyisian terus bapak per 4 atau per 8 atau per 16 ke mundur 8 4 semi terus menjadi award-nya 10 besarnya itu termasuk klasifikasinya yang award 1 itu klasifikasi apa di dalam kristolognya atau di dalam polomikusnya itu award nomor berapa yang nomor 2 itu award-nya mengenai bidang polomikus apa mestinya begitu sampai ke 10-nya dijelasin tapi kalau hanya berupa kertas itu sama dengan kita memiliki KTP itu juga kertas kita mempunyai ijazah selesai menyelesaikan pendidikan sampai jenjang kelas 6 dapat jasah atau sertifikat SMP juga begitu dapat surat jenjang sertifikat terus kita ke SMU dapat sertifikat begitu kuliah dapat sertifikat bekerja dapat penghargaan dapat gaji gajinya uang pun juga kertas semua kertas jadi kalau hanya kertas kertas begitu semua manusia akhirnya nanti sampai mati berwujud kertas kertas itu bisa semua itu diterima hanya satu sertifikat yang tidak bisa terima yang terima orang lain yaitu sertifikat kematian itu jadi kalau yang tidak jelas sama dengan sertifikat kematian karena dia bisa menerima tapi sebetulnya itu bukan haknya orang yang diterima jadi itu baratnya kalau bahasanya orang di pinggir jalan itu ya laok-laok laok-laok yang diberikan oleh Moimoi dari Tionghoa itu sertifikat award-nya itu award Miss Universe-nya Miss Universe-nya laok-laok tidak jelas itu jadi kalau apalagi itu menyandang award nanti kalau dipertanyakan dari negara-negara lain bagaimana itu ceritanya dari saya itu saja mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kita ini kayaknya ada Pak Kadal Mesir ini saya seneng banget dengerin suaranya Pak Kadal Mesir itu khas banget itu makasih berkat dalam berkat dalam terima kasih Pak Suto Pak Kadal Mesir selamat malam berkat dalam selamat datang selamat jumpa salam kenal oh oh enggak kan asayake siap 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 dalam Kang Anton Pak Suto Pak Ivan berkat dalam berkat dalam aku tertawa sendiri baca anunya asayake asayake apa mereka otaknya sudah pada kurang setengah tahun semuanya begitu kalau menurut aku mudah-mudahan mereka segera ditasbiskan krisis Pak Pak Kadal silahkan Pak Pak Kadal Mesir kalau mau menambahkan kristolog bingung Pak Kadal segera ditobatkan apa ditasbiskan menjadi krisis tolologi karena mereka sudah krisis iman karena apa takut ditimbang timbang yang tidak adil itu berat sebelah biasanya Mungkin itu Pak Ivan yang biasanya suka tembangan itu suka memeteraikan tembangan kapan iya tadi kan Pak Suto kan ada singgung tentang misworth apa jadi saya kepikir jangan-jangan Tante Mama dapat penghargaan kalau Tante Mama dapat berarti kan benar tadi saya punya pendapat bahwa yang mengklaim diri sebagai kristolog itu tidak lebih daripada ekspresi kegenitan sahwat religius mereka nah puncak kenikmatannya ini kan dia orgasme pada saat penghargaan ya kan begitu jadi sebuah contoh kalau memang Tante Mama dapat lanjut lanjut otaknya pada orgasme semua jangan 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 lupa saya untuk 18 plus ya nanti ya saya sawa dulu Bang Naga pakai nama Bang Naga selamat malam Bang Naga shalom berkat selamat malam ya Bang Naga mau ikut gubrak-gubrak ini amai-amai ini mesti di gubrak-gubrak ini Bang Naga shalom mana suaranya Bang Naga mic-nya Bang halo gimana oke halo lanjut lanjut ini membaca judulnya ini aku senyum-senyum lalu aku penasaran tak ikutin kira-kira ini membahas apa itu ya lalu karena kebetulan saya sudah nonton di channelnya Verbum Veritatis lalu aku coba mencari kebenarannya saya ketemu di apa apa ini ada di Republika ini LDK Mui Gelar Diklat dan Pemberian LDK Award wah ini lalu saya agak tergelitik ini melihat ada beberapa orang yang ku lihat ku kenal ini ada beberapa aku punya channel ada si tante si manemani ini badadada si apa si Gus gak karuan baru ada lagi siapa ini yang membuat saya heran ini kira-kira motivasi orang ini membuat gelar seperti ini pemberian award ini kepada orang-orang ini yang jelas-jelas pengajarannya tentang kekristenan atau kristolog itu ngaur-ngaur ya seperti si tante mana-mana itu dia bilang bahwa bunda maria bersetubuh dengan roh kudus wah itu waktu saya nonton video itu saya heran saya cari saya dengar-dengar loh kok begini pengajarannya lalu juga pokoknya aneh-aneh deh yang juga dia mengaku lulusan dari STT S1 STT Jakarta S2 dari Belanda S3 dari apa itu dari Israel ternyata double semua itu loh nah ini ini orang seperti ini mendapat satu anugrah award kristolog ini kira-kira maunya apa ini yang memberi gelar ini ya apa sih kira-kira kriteria si ormas ini untuk memberi gelar award kepada orang itu itu loh mungkin Bro Asayake atau Kadal Mesir atau siapapun yang bisa menjelaskan apa sudah ada dapat bocoran apa kriteria dari si ormas itu memberi gelar award kepada orang ini tolong di kasih pencerahan bro kalau menurut saya yang pertama dan terutama ya bang otaknya sudah kecepirit bang ini betul-betul aneh ya ini gimana ya aduh kalau seandainya kita membuat award yang lain ya sejenis yang sejenis itu dengan nama Islam Islamologi award dengan versi kita boleh gak ya ayo tolong teman-teman kira-kira bisa bisa menangkapi boleh gak suatu pertanyaan besar yang sulit untuk dijawab oh ya sudah itu ya sudah suara aku yang bisa yang menonton acara ini kenapa kami sampai sulit untuk berpendapat itu loh untuk menyatakan kegetiran di hati kami pun kami sulit karena ujung-ujungnya apa udah pastilah kalau gak dijumpain dengan beberapa orang bertrek-trek atau kedalil penistaan penistaan agama tapi di sisi lain kalian seenaknya membuat acara seperti ini ada jawatan apa kriterinya mohon maaf bang naga ya mohon maaf jangan terlalu jangan terlalu frekek oh ya saya sini tadi saya cuma itu tapi supaya sesuai dengan kata peringatan dari teman tadi saya kira yang mendengar ini sudah mengerti kemana arahnya itulah gambaran betapa pedihnya kami yang minoritas ini ditekan 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 untuk berpendapat saya sudah gak berani jadi inilah yang kira kadang-kadang kalau kita pikir-pikir saya teringat ini lalu waktu istirahat saya tanya kenapa dia bertanya begitu dia jawab jawabannya itu membuatku menjadi suatu mendapatkan suatu perenungan oh iya ternyata ternyata di daerah dia justru dalam keadaan merdeka ini malah mereka justru merasa tertekan beda dengan dulu itu dalam hal tertentu jadi ini sesuai dengan arahan dari Bro Asayake supaya saya jangan terlalu pulgar membahasnya saya kira para pendengar atau teman-teman sekalian sudah mengerti kemana arah itu jadi yang kita tanyakan adalah apa kriteria mereka untuk memberi award tersebut kepada penerimanya satu itu yang kedua kalau seandainya yang dari yang lain memberi penghargaan yang sama apakah boleh ya saya kira pendapat saya begitu saja Bro lainnya lanjut terima kasih terima kasih Bang Naga itu statementnya Bang Ivan kalau mau dilanjut ada yang kurang mungkin ya tadi kan saya sudah singgung ya Kristus seperti apa yang diimani ya sehingga jika ada suatu pengajaran ya ataupun suatu pemaparan Kristologi ya tentang hal-hal yang berbeda daripada apa yang sudah saya sebutkan maka yang mengajarkan pemaparan tersebut adalah sesat dan tersesat gitu karena apa ya Kristologi ya sudah saya paparkan seturut iman katolik yang seperti itu Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia melalui inkarnasi dia disalipkan wafat bangkit naik ke surga itu sepintas dan itu merupakan pokok-pokok ajaran iman Kristiani nah apabila ada yang mengajarkan di luar dari itu sudah disebarkan dipublikasikan dan kemudian dijadikan suatu materi misalnya pendidikan ataupun latihan tertentu maka orang tersebut sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan penistaan terhadap pokok-pokok ajaran iman Kristiani nah itu pendapatnya seperti itu nah tetapi kalau tiba-tiba ada yang memberikan penghargaan ya kepada katakan seorang mengklaim diri Kristolog ya tadi saya sudah katakan bahwa tidak lebih daripada puncak orgasme daripada Kristolog tersebut saja nah sebenarnya kan Kristologi ini tidak hanya semata-mata kita dapati dalam dunia formal pendidikan misalnya akademi ataupun sekolah tinggi sekolah tinggi teologi sebenarnya tidak Kristologi ini bisa kita temuin juga dalam sekolah-sekolah minggu kita temukan juga dalam retret dalam pembinaan atau mungkin dalam kursus-kursus bahkan ada kursus-kursus juga yang memberikan sertifikat modul Kristologi tentang Kristologi karena intinya kan mengajarkan tentang Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia dilahirkan yang kita peringati dalam peringatan kelahiran dalam bentuk Natal misalnya kemudian karya keselamatan mengajar diselipkan wafat dimakamkan bangkit nah itu kan dikatakan sebagai Kristologi juga nah kita memang tidak bisa mengetahui ya seperti apa materi yang diberikan oleh pihak-pihak lain yang bukan Kristen ya dalam waktu mengajarkan tentang Kristus tetapi yang hanya bisa kita katakan jika mereka mengajarkan berbeda maka mereka sedang mengajarkan kesesatan dan memberikan orang yang diajar itu sebagai tersesat nah yang menjadi masalah jika ternyata pengajaran kesesat menyesatkan itu dijadikan sebagai labelisasi dalam arti kata bahwa dengan awart ataupun katakan misalnya katakan Momoi tadi kan Kristolog apa Comotolo kan terus diberikan misalnya saja ada penghargaan atau awart terhadap seorang Kristolog misalnya katakan tadi kalau dibilang Miss Universe Tanta Mama misalnya dapat penghargaan awart Kristolog nah sebenarnya kan kalau kita melihat lebih jauh seolah-olah si Tanta Mama sudah dijastifikasi dilabeli sebagai pengajar Kristologi nah padahal yang diajarkan tentunya pasti sesat begitu karena dalam konteks tadi ya iman Kristiani dan iman yang lainnya pasti akan mengajarkan Kristus yang berbeda oleh Rasul Paulus mereka sudah dikutuk terkutuklah mereka nah pada konteks ini sebenarnya dengan pertanyaan tadi misalnya katakan tadi Brunaga mengatakan bisa tidak kita buat semacam Islamologi nah Islamologi sebenarnya sudah diajarkan ya pada tataran akademik misalnya di perguruan-perguruan tinggi ya sekolah-sekolah tinggi filsafat juga pasti mempelajari itu satu bagian ataupun satu mata kuliah tertentu ya tetapi dengan isi ya sesuai dengan sejarah yang diketahui sesuai dengan kandungan materi yang memang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Islam itu sendiri apabila mengajarkan berbeda ya pasti ini nah dengan demikian kalau diparalelkan diparalelkan ataupun dibandingkan dengan Kristologi yang diajarkan oleh non-Kristian maka disitu ada dua hal yang mesti dilihat pertama apakah dia mengajarkan Kristus yang diimani oleh umat Kristen atau dia mengajarkan Kristus yang berbeda atau yang lain nah kalau dia mengajarkan Kristus yang lain daripada apa yang diimani oleh iman Kristian maka dia mengajarkan kesesatan itu bisa dipastikan gitu nah dalam konteks ini sebenarnya kalau dilakukan misalnya oleh suatu lembaga tertentu atau institusi tertentu maka bisa saja ini menjadi suatu contoh contoh atau presiden dalam arti kata mungkin saja nanti suatu saat institusi atau organisasi tertentu atau mungkin orang mas tertentu akan mengadakan juga seperti-seperti itu tetapi dengan isi yang bertolak belakang nah ini kan namanya sudah saling intervensi terhadap pokok-pokok ajaran agama yang tidak diyakini nah itu konteksnya dan nanti tentunya bisa saja muncul istilah-istilah aneh-aneh kan begitu sementara terjadi dulu ya terima kasih Bang Ivan Om Lenci mau nambahkan lagi Om sedikit sedikit saja Pak saya saya siap habis ini Om Kadal ini belum dengar oh siap jadi berkaitan dengan gelar kristologi ini ya kalau menurut saya akan lebih bagus dan harmonis gitu ya ketika mengajarkan tentang tanda petik ilmu tentang kekristus gitu ya ilmu tentang kristus itu seharusnya disampaikan oleh orang yang mempuni ya mempuni disini dalam artian begini yang memang dia imani gitu ya misalnya dari pakar-pakar katolik atau pakar-pakar kristen gitu ya yang akan menjelaskan daripada nanti misalnya dari agama lain gitu membahas tentang kekristenan dan disampaikan secara salah menurut saya akan fatal akibatnya gitu akan lebih baik dan jauh lebih baik ketika memang diberikan kepada tempat yang tepat gitu kalau misalkan seperti ini mau tidak mau ke depan akan terjadi polemik-polemik yang berkepanjangan dikhawatirkan seperti itu Pak Sayake jadi kalau memang menurut saya yang lebih bijak itu adalah ketika menempatkan gelar ini ya kepada memang yang sudah ahlinya gitu ya saya rasa itu Pak Sayake terima kasih iya iya Pak leci ya saya cuman ini saja menambahkan kalau boleh saya ibaratkan ya Bapak Ibu semuanya bahwa misal ini misal namanya pengibaratan kan boleh itu Tuhan Yesus itu membuat pabrik Ferrari gitu kan seperti itu jadi membuat pabrik Ferrari dan semua suku cadangnya ada tersedia semua terus spare partnya juga tersedia bengkelnya tersedia semua tetapi ada pabrik lain pabrik lain yang mengklaim bahwa wah ini barang Ferrari ini barang jelek segala macam terus dia ini ya bikin aturan sendiri manualnya itu seperti ini yang benar segala macam itu apa bisa dibenarkan seperti itu kan tidak ini gereja itu kan kekatolikan itu kan lebih dari sekedar mobil mewah ya jadi bagi kami itu Tuhan itu tidak ini ya tidak sembarangan kalau tidak mengimani lah ngapain membuat-buat seperti itu itu hanya siapa gak ada hak kita yang punya hak total itu gereja gereja punya pengajaran punya tradisi suci untuk memelihara sampai dari abad pertama sampai sekarang itu kalau kalau pabrik mobil itu bonafit gitu loh berpartnya ada semua bengkelnya juga ada semua jadi ketika ada orang yang rusak mobilnya itu ya dibalikinya ke ke bengkel ke pabriknya bukan bengkel resmi ya bukan ke bengkel sembarangan apalagi bengkel sembarangan mengaku bahwa dia seorang ahli Pak Anu produk tersebut Ferrari tersebut kan tidak mungkin tidak mungkin itu Pak Leci mungkin Pak Ivan atau Pak Naga ditambahkan sedikit tambahin lagi setahu saya ada di beberapa gereja katolik di Indonesia ketika ingin belajar tentang agama mohon maaf kalau boleh saya sebut agama Islam biasanya kita akan memanggil seorang ustad jadi supaya tidak salah apa yang disampaikan karena memang dari yang betul-betul ahlinya bukan romo-romo yang membahas tentang ajaran Islam karena itu bukan tempatnya kita itu yang saya salut dari gereja katolik karena tidak pernah gereja katolik ketika belajar tentang Islam dari para romo-romo itu itu aja sih betul Pak Leci makanya ada ahlinya sendiri-sendiri betul kalau ibarat mobil tadi kalau mobil Mercedes Ferrari dibandingkan dengan mobil yang lain itu tidak bisa bengkel lain mau membetulkan itu tidak bisa dikembalikan sama yang ahlinya ahlinya siapa yang punya produk tersebut seperti itu secara berpikir simpel seperti itu gambarannya Pak Adal Mesir silahkan belum terdengar suaranya dari tadi Pak Adal Mesir iya Pak Asyayake sorry ya HP ku kadang-kadang ngeblank ya pada dasarnya saya setuju dengan pemikirannya Pak Ivan Kang Leci Kang Naga Pak Asyayake untuk teman-teman katolik ini sudah nyata di depan kita bahwa Lukas 22 ayat 35-36 itu sudah semakin terbukti nah ini tugas kita sama-sama untuk membekali teman-teman kita karena pedang itu sudah berada di depan kita pedang itu artinya bukan pedangan halangan-halangan penderitaan-penderitaan yang dialami umat Kristen ya seperti begini tidak ada tidak hujan tidak angin keluar lagi krisis tolologi award nanti keluar lagi award habakuk nabi dino nanti keluar lagi doktrin roh kita yang mati nah ini semakin berat tantangan kita makanya kita perlu berkomunikasi yang berkesinambungan bagaimana kita menangkal hal-hal yang semacam ini kepada teman-teman kita gitu kalau hal ini kan mereka cuma mencari sensasi aja kan nah kalau mereka kita semakin tanggapi yang anu seperti anu terlalu berlebihan terlalu enak bagi mereka gitu loh menurut saya ya betul pak betul pak jadi perlu disuntik kayak gini berapa hari kita jalan seperti ini ini loh yang benar nah ini yang anu begini dan kita pun harus bongkar memang gitu loh pak saya banyak loh ini hal-hal yang tersembunyi di dalam kekristen yang tidak pernah diketahui tapi sengaja juga disembunyikan masih contoh kayak kemarin yang kita bahas ada terjadi penambahan pada Roma 3 28 itu pada tahun 1546 sekarang ini udah tahun berapa coba berapa tahun itu disembunyikan ya kan akhirnya yang dibawa itu kebingungan untung pak Asayaki kemarin membuka memberi pencerahan ya mudah-mudahan banyak yang mendengar ya ini tugas kita untuk teman-teman katolik itu bukan semakin ringan kita ini semakin berat ya kan ya nanti enggak ada gawainya seperti yang aneh-aneh aja udah lah kita calling down adalah ya teman-teman katolik kita calling down gitu ya apa yang perlu kita sikapi kita sikapi ya sewajarnya aja enggak terlalu berlebihan supaya tetap tenang juga teman-teman yang dibawa itu ya netizen-netizen teman-teman katolik sekarang saya udah seneng gitu ya pada ngumpul gitu ya enak enjoy berkomunikasi itu kan coba yang lainnya kan enggak karu-karuan enggak ngerti-ngerti akhirnya dia dioker-oker dioker-oker akhirnya apa masuk penjara ya kan inilah akibat dari apa sekali selamat tetap selamat maka Matthew 10 ayat 39 terbukti tapi ini masih tidak terasa gitu loh tidak terasa kalau ini sudah terbukti kan lucu gitu loh ini ini opo-opoan ini sudah terbukti di depan mata loh kan gini kita masih ya ya bro saya tambah sedikit saja ya bro boleh-boleh Pak saya menanggapi saja nih di live chat yang namanya Putra ini dia mengatakan demikian kami punya literasi trans tafsiran sesuai dalam bidang kami dan pastinya mungkin berbeda nah begini Putra jika Anda punya suatu tafsiran apapun terserah Anda lah ya tetapi begitu Anda berbicara kristologi maka kristologi kan berbicara ilmu tentang kristus dan bicara kristus Anda tidak temui lain kecuali di dunia kristianan begitu nah ini kita memeluruskan itu sebenarnya bahwa menggunakan istilah dan terminologi yang hanya ditemui di dunia kristianan kemudian Anda terapkan seperti apa tentunya pasti berbeda dengan apa yang di yakin oleh dunia kristianan nah itulah sebenarnya intinya fokusnya ke situ dunia kristianan kan sudah jelas kristus itu diselipkan wafat bangkit nah di Anda kristus itu seperti itu enggak atau Anda tidak mengenal yang namanya kristus saya kira mungkin kalau Anda berbeda dengan kekristianan dan bukan kristian tentunya tidak pernah Anda temui kristus dalam literasi dogma ajaran Anda jadi intinya sebenarnya jika punya kesadaran dan masih ini mestinya menerimalah mengakui bahwa ya ini kita ada buat kekeliruan kan seperti itu kalau toh dilakukan ya dan kalau toh mau sadar kalau tidak dilakukan atau juga tidak sadar ya kembalikan saja kepada diri masing-masing jadi konteksnya adalah mau melihat bahwa kristologi itu adalah ilmu tentang kristus nah bicara kristus kita hanya temui dalam kekristianan nah dalam kekristianan kristusnya seperti apa intinya diselipkan wafat bangkit nah itu kristus yang diwartakan ke seluruh penjuru dunia itu nah jika Anda punya pengajaran yang tidak seperti itu maka saya bisa mengatakan pengajaran Anda sesat dan menyesatkan karena kristus yang diberitakan itulah seperti yang tadi itu diselipkan wafat dan bangkit begitu putra lanjut ya siap judulnya judulnya ini ya kristolog apa comotolog gitu loh jadi cuman sekedar comot ayat judulnya pertanyaan begini bro korpus moi moi kristolog atau comotolog nah itu judulnya begitu lanjut buat mengomentari para comotologi ya saya hampir setiap hari melihat para comotologi comotologi apalagi sekarang yang kalau tidak salah yang bang ayah saya bagikan itu yang mau beri 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 kristolog kepada ya penghargaan dari umat sebelah saya bahasa itu saya rasa lucu sekali sebab apa kalau namanya kristolog itu pasti bicara tentang kristolog itu bukan hanya bicara hanya sekedar tapi punya akar sejarah punya akar sejarahnya pemahaman tentang kristus itu yang bagaimana yang sesungguhnya tidak bisa saya memahami tentang apa namanya suatu bangunan yang yang sudah tua ratusan tahun yang pemahaman saya dari yang sekarang tidak bisa dia harus memahami dari apa yang dulunya itu dikatakan tentang kristologi itu bukan hanya yang kita baca di dalam kitab suci sekarang itu bukan hanya segitu tetapi apa juga yang diajarkan mulai dari rasul dan bapak-bapak gereja sehingga inilah yang menjadi kekuatan iman katolik bukan hanya kitab suci tetapi apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan itu yang kita yang kita pertahankan ajaran kristologi yang benar kalau ya di luar daripada itu hanya comotologi salah satu ayat dua ayat tiga ayat kemudian berkuar-kuar ya gimana ya itu kan semuanya bisa itu biar kalau buat sesuatu yang sebaliknya kan bisa juga tetapi kan tidak kita tidak mau demikian kita menyadari diri kita tahu menempatkan diri itu penting menempatkan diri posisi sebagi kristologi itu artinya pemahaman tentang ajaran tentang krisis itu bukan setengah-setengah itu holistik secara keseluruhan baik secara historis maupun secara teologis historis dan teologis itu tidak bisa dipistakan karena krisis itu bukan hanya kristus yang transcendent tapi kristus juga yang imanen kristus dia yang datang ke dunia hadir dalam sejarah sehingga kristus yang historis juga itu dalam iman kita dalam iman kita karena kristus historis dia hadir dan kehistorisan dari kristus itu itu bukan hanya dalam tata dan teologis tetapi juga dalam sejarah juga banyak yang menuliskan itu dan itu bukan orang kristian sendiri kalau misalnya itu sejarah Yunani atau tulis itu dan lain-lain sekali banyak juga yang tulis tentang bagaimana kisah-kisah tentang kristus itu yang diluar dari Alkitab ya nah kalau misalnya penyematan kristolog kristolog dengan modal comotolog itu ya itu sesuatu yang menggelikan ya buat saya itu sesuatu yang menggelikan kenapa karena apa ya yang dia tahu hanya seupil tetapi bicara yang besar padahal kan begitu-begitu aja ya begitulah kalau dalam kerja kristus sesungguhnya banyak juga pastor yang tahu tentang banyak juga pastor yang belajar di Al-Azhar dosen saya itu ada dua orang Islamologi dia itu belajar di Al-Azhar ya itu sekolah Islam paling terkenal ya kampus Islam tentang belajar Islamologi yang sekolahnya Muwanas Ali belajar atau misalnya Ustadz Abdul Somad belajar itu belajar di sana juga banyak juga itu tetapi kita memberikan dalam pengajaran Islamologi itu hanya dia semacam apa garis besar saja tidak tidak menyinggung hanya bagaimana ajaran ini kita kaitkan dengan iman kita banyak pastor yang tapi kita kan tahu menempatkan diri tahu karena bicara tentang iman itu dengan yang berseberangan bukan hanya soal apa yang saya tahu tetapi bagaimana kita melihat dampak sosial dampak teologisnya juga dan itu yang yang seling dibuat oleh para pastor para pastor banyak yang belajar Islam juga Islamologi ya mereka banyak tetapi kita tidak keluar-keluar kita tidak usah mau mau gempar gempar segala macam karena itu kan ujung-ujungnya nantikan tidak baik tetapi kita punya tetap pertahankan dengan kristologi yang kita terima yang kita yang kita iman ya bahwa kristus itu hadir kristus itu dari yang ilahi turun menjadi manusia ya di satu yohadis injil yohadis bab 1 ayat 14 itu sabda menjadi daging karena itu intinya kristus itu dari sabda yang menjadi daging daging inilah menjadi manusia kalau pemahaman yang lain yang kristus itu hanya sekedar yang dilahirkan oleh bunda maria itu ujung-ujung nanti pada yesus hanya sekedar manusia dan ini jatuh pada apa pada pengajaran-pengajaran sesat dulu ya yang menolak ketuhanan yesus yang merempetnya keajaran matologi ya bunda maria bukan teotokos tapi kristotokos hanya melihat yesus sebagai sejarah yesus sebagai manusia pandangan yang bersebelah ini kan secara historis tidak sesuai sehingga kristologinya itu tidak pas sehingga kalau kita melihat fenomena itu ya yang memberikan gelar kristologi penghargaan kristologi itu ya itu urusan mereka sebenarnya sih kita tapi kita tetap apa namanya ya memberikan tangkapan sedikit ya urusan mereka mau kristolog mau monolog mau cucut mau logi mau apa urusan mereka yang penting saja mereka tidak mengganggu keimanan orang lain tidak memfitnah yang lain dan itu ya habis tidak bohong bohong sana bohong sini kalau mereka mengajarkan kristologi yang benar sesuai dengan azar dan iman dari orang yang sebenarnya itu gak apa-apa tetapi azar yang di luar itu ya apa bedanya sih dengan kelompok-kelompok yang ditentang oleh gereja yang kemudian dianatema oleh gereja demikian saya bang ya ya dalam arti itu ya tanpa lain bang yang dalam arti berarti mereka ini orang-orang ini kasarnya kasarnya apa kelompok-kelompok yang harus dianatema kelompok-kelompok baru yang mesti dianat tema bidat lah gitu bang makasih ya terima kasih om korpus ya ya mungkin saya sedikit aja saya sedikit aja menanggapi putra ya putra artinya kalau memang kalian punya suatu hal yang lain yang berbeda ya mungkin barangkali terminologi kristologi gak tepat ya gunakan aja misalnya isologi lah itu kan lebih tepat dan anda mengajarkan isa sesuai dengan apa yang anda imani kan begitu tetapi begitu anda berbicara kristologi maka yang anda ajarkan adalah kristus dan kristus itu tidak akan anda temui dalam kitab suci anda mungkin demikian putra ya jelas sekali ya Pak Ivan sudah itu ya jadi punya terminologi sendiri-sendiri ya tadi kalau memang anu ya isologi gak masalah tapi kalau ketika berbenturan disitu ya saling menghormati lah ini jadi di channel ini tetap menghargai perbedaan ya dalam arti kita juga gak lompat pagar untuk anu mereka cuma mengkritisi saja dalam arti gini ya kita memaklumi ya bahwa setiap agama setiap kepercayaan kan berhak melindungi umatnya dari akidah-akidah yang tidak benar dianggapnya tidak benar seperti itu tetapi ya sebagai kami ini aja istilahnya jangan inilah jangan saling untuk lompat pagar itu kan jadi tidak harmonis intinya begitu mungkin teman-teman nanti untuk komennya kita tetap fokus pada apa yang telah kita bicarakan Pak RT silahkan selamat malam Pak RT salam berkah dalam selamat malam Pak Sayaki aduh maaf saya posisinya di luar nih suaranya mungkin ribut terdengarkah Pak suaranya dengan jelas lantang Pak oke oke ya 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 baik ikutan berpendapat ya silahkan Pak RT waktu kami berselamat ya makasih dari apa yang disampaikan oleh Pak Ivan dengan Pak Max itu saya setuju banget ya saya ambil itu sebagai fondasi kita malam ini tetapi dalam dalam sebuah pembahasan lain yaitu kurikulum pelajaran sedikit saya tambahkan ya jadi kalau kristologi nama benda itu digunakan dalam ranah ilmu pengetahuan gitu ya atau sebuah pelajaran gitu apakah itu dilakukan oleh pihak kekristian sendiri atau dari pihak yang lain itu sah-sah saja Bapak-Bapak ya karena ranahnya ilmu pengetahuan ya tetapi justru ada yang terlupakan dari pihak sebelah untuk membicarakan hal ini sebagai pengajaran ya yaitu tadi yang disampaikan berkali-kali bahwa perihal histori atau sejarah dan teologis itu mutlak ada di kita kekristenan dan itu fondasi yang paling dasar dalam cara memandang Isa atau Yesus nah dengan sarana yang ada sekarang teknologi informasi kebebasan dan sebagainya saya justru memandangnya dengan cara yang berbeda Bapak-Bapak saya melihat bahwa dalam hal ini pihak yang di sebelah tadi kurang begitu jeli dalam mengamati ya saya ambil contoh ketika seorang doktor dari Al-Azhar yaitu Mark A. Gabriel dia seorang doktor ketika beliau sebagai muslim dia kurang puas mendapatkan cerita tentang Isa yang tidak ada bukti historinya ya sedangkan teologi gagal nah ini pihak yang tadi saya maksudkan harus lebih peka sementara dia menggali dalam sisi sejarah Mark A. Gabriel tadi dokter tadi itu otomatis murtad sekarang dia seorang Kristen hanya dari sisi histori dia bongkar Alkitab dia menjadi seorang murtadin luar biasa nah sekarang bangsa kita apakah sudah fondasi imannya sebagai agama mayoritas itu sudah kuat tidak terlalu lemah untuk menerima hal-hal seperti ini sehingga kalau membahas kristologi yang diambil dari ilmu pengetahuan saja ini adalah sebuah bumerang bumerang saya melihat itu dengan kacamata saya bahwa Tuhan secara misteri membiarkan hal ini terjadi ya kita di posisi tadi berhikmat untuk melihat peluang kemudian berstrategi nah peran-peran kristologi peran-peran kristian-kristian ini atau kristuber-kristuber ini saya kira sudah mengambil langkah jauh duluan saya menganggap ini berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk memberikan data dulu di lapangan sebelum mereka mengambil gelar kristolog nah sekarang kalau saya harus terjemahkan lebih dalam lagi mungkin ada kawan-kawan yang kurang paham arti bahasa saya ini saya harus mengatakan dengan jelas bahwa Quran tidak memiliki sejarah tentang sosok Yesus sedangkan kalau dipaksakan tokoh itu adalah Isa akan berakhir dengan suatu kegagalan histori sejarah nah ini fondasi pentingnya teologi dan histori namun kita tahu bahwa dalam hal teologi justru dari pihak Kristen sendiri banyak penyimpangan tentang bagaimana cara memandang kristus itu harus kita akui dengan banyaknya jumlah-jumlah bidat tetapi kembali lagi itu sebagai penyedia data bahwa histori sejarah berjalan dari sejak tahun awal sampai sekarang bukti bidat-bidat itu bukan berarti meremehkan kekristenan yang asli yaitu katolik roma dan katolik ritus timur serta ortodok ya tidak justru semakin menebalkan bahwa yang digaris mereka lah yang benar-benar menyediakan data histori maupun teologi nah dengan begitu cara pandang saya sekarang Bapak-Bapak berbeda namun searah ya bahwa kalau kita semangatnya sekarang memang menyebarkan kekristenan dalam konteks tadi mari terbuka pemikiran maupun hati bahwa Tuhan sedang bekerja melalui hal-hal seperti itu tadi menggunakan teknologi menggunakan informasi sehingga mereka yang tadinya mencoba-coba untuk menyikut main belakang tusuk main belakang begitu ya jauh hari sebelumnya sudah saya katakan bahwa ini hanya masalah ketidakpekaan roh yang dari Tuhan itu tidak ada pada mereka sehingga akhirnya berantakan sendiri nah sangat disayangkan kalau kita justru malah kontraproduktif ya hal ini bisa menjadi peluang ya peluang bahwa inilah tahun-tahunnya mereka belajar kekristenan memang akan seperti nampak ya akan seperti nampak kacau tetapi panggilan yang ada di dalam nurani mereka roh yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri mereka selalu akan mencari siapa pemilik yang sebenarnya karena itu dalam konteks ini saya tadi menyampaikan ada hal strategi ya mungkin yang mendengar nanti memahaminya ayo kita buat strategi lebih baik lagi kita sediakan data-data untuk mereka yang mengikuti pelajaran-pelajaran itu untuk dapat dengan mudah mengambil data-data tentang kekristenan maupun kristus itu di internet dengan mudah jangan kita tutupi sehingga justru dengan begitu izinkan roh kudus bekerja lebih lebih leluasa kita melihatnya dengan berkhidmat kira-kira itu Pak Sayaki dari saya terima kasih Pak ya terima kasih Pak RT tambahannya sangat mencerahkan lebih mencerahkan lagi ya Pak Naga mungkin mau menambahkan Pak Naga ya sebagai tambahan dari saya kurang keras bang kurang keras bang halo waduh sudah cukup kurang dekat mungkin kalau sudah masih kurang keras ya di lewati dulu deh mungkin ada masalah lagi nih dengan audio sudah cukup bang sudah cukup sudah cukup ya ini memang keadaan seperti ini serba-serba dilematis ya dilematis kalau disuarakan ya salah tapi kalau didiamkan lo yombok orang barbar masa sih enggak terasa selama ini dicubit dijewer diinjak masa harus nunggu ditendang atau digebui dulu baru berani bersuara ini loh jadi kita betul ya ini untuk sekian kali mungkin apa ya orang menyalahgunakan ajaran kasih yang kita apa kita ikuti disalahgunakan gitu loh karena dia beranggapan kuapakan pun pasti takkan dibales takkan dijawab manut way seperti beberapa apa di channel lain mungkin kemarin ya saya bilang sebetulnya pola ini sama saja selera kita dengan yang seberang ini sama saja itu loh jadi ini gimana ya ini aku jadi ikut-ikut bingung untuk berpendapat karena apa karena kalau sandainya pendapatku ini menjadi sorotan teman-teman yang lain jadi ikut jadi sasaran ini gak enak juga itu loh kalau sandainya hanya saya yang menanggung apa yang kucapkan sih gak ada masalah tapi kalau sampai ikut juga yang temannya repot juga ya enak gak apa-apa bang sampai jadi kita saling support kok enggak ini sudah ada ini berpendapat ini temannya ini ku baca di salah satu apa aku ini sudah berpendapat ini itu ini itu itu ya makanya kalau kalau menurut saya pribadi ya kalau misalnya ada yang mau memperpanjang masalah ini itu ya ini saya pendapat saya pribadi tidak tidak teman-teman perlu kami tegas bahwa kami selama ini sudah sangat sabar sudah sangat sabar diapakan 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 kami diam itu loh jadi jangan standar ganda kalau kalau kamu gak mau disenggol jangan nyenggol ini enggak kadang-kadang perilakumu melebihi monaparte dalam arti bukan monaparte yang sekarang ini monaparte sungguhan aku adalah hukum kalau sekarang aku bilang begini-begini itulah hukum nah besok kalau ada yang melanggar kau langgar sendiri kau bilang enggak itu kemarin gak berlaku apa yang aku katakan sekarang inilah hukum jadi menang di boh tolong pola pikir itu dirubahlah itu loh sebelum mencubit cubit dulu diri sendiri sakit enggak kalau sakit jangan mencubit ini seperti anak kecil senengnya nyubit ngukul nendang gebuin orang begitu dibalas dia sedikit dicubit langsung keluar-keuar bilang sama teman bilang sama bapak bilang sama kakek bilang sama mbah bilang sama apa keluar-keuar harus dibalas tuntut perilaku anak-anak kecil lebih anak-anak kecil sebetulnya ini boh tolonglah ini sudah waktunya kita berpikir untuk kritis perlakukanlah orang lain seperti engkau menginginkan orang lain perlakuan pada dirimu sendiri pasti aman semua damai ini kita ini enggak harap mengangih lebih parah dari anak-anak kecil jadi sembarang-sembarang dibawa ke ranah politik genit minta ampun ya sudah pendapat saya begitu aja bro terima kasih terima kasih bang naga singkat tapi tegas ya emang golden rule harus di junjung tinggi ya jadi kalau mau mencubit ya harus mau dicubit kalau enggak mau dicubit ya jangan mencubit kan seperti itu saling menghormati bagimu agamamu bagiku agamaku begitu ya semua semua orang sudah tahu hal itu jadi saling menghormati tadi tadi saya sapa dulu Pak Parsamosir selamat malam berkah dalam Pak Parsamosir halo Pak Samosir salam selamat malam sorry sorry micnya belum di on kan oh ya ya oke 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 berkat dalam shalom 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 gimana mau menambahkan aku juga bingung orang awam ini ini spontanitas saja ya ya kristolog ini kepanjangannya dari lembaga sebelah itu saya juga bingung mau bertanya apa arti kristolog ini sama mereka krist itu apa yang tolok krist kristen atau krist tolok krist ini mereka singkat itu maksudnya apa kalau kristen berarti kan harus sesuai dengan bibelnya orang kristen asli seperti kita ini ya jangan melenceng melenceng iya ya saya merespon spontan aja nih jangan maunya kristolog sebelah itu menyesatkan orang kristen kita seperti saya ini atau kristen-kristen yang lainnya tetap jalur dalam artinya kristen itu keselamatan jangan mereka mengutip arti kristen itu berbeda dengan yang kita artikan itu sih yang saya mau pertegas sebenarnya ya orang alam seperti saya ini kan bingung karena krist-krist katanya artinya krist ini apa kan gitu itu aja ya mungkin ya nanti saya tanggapin lagi deh respon spontan aja tuh oke bang terima kasih ya biar diteruskan dilanjutkan bang ipan ya bang ipan silahkan ya bro ya mungkin bisa lanjut tadi tayangan saya screen share nya itu untuk yang membahas mengenai seputar kristal ya ya sebentar bang sebentar bang jadi memang dalam kristologi tentunya pasti akan muncul banyak-banyak pertanyaannya antara lain misalnya mereka akan bertanya bagaimana mungkin kristus adalah Tuhan kalau kita juga membuktikan bahwa Yesus adalah manusia kita temui juga ya tayat tersebut nah maka untuk menjelaskan secara ringkas dikatakan bahwa tidak ada yang menyangkau bahwa kitab suci membuktikan bahwa Yesus adalah manusia benar itu ada tertulis namun demikian gereja katolik mengajarkan bahwa Yesus adalah sungguh manusia tetapi kitab suci yang digunakan yang sama tersebut juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan sehingga gereja katolik juga mengajarkan bahwa kristus mempunyai kodrat Allah kealahannya dapat dibuktikan dengan kedatangannya yang diduatkan oleh para nabi dari generasi ke generasi nah misalnya kelahirannya itu dibuatkan dalam Mika 5 pasal 5 ayat 2 terus kemudian kehidupan kristus dengan mujizat-mujizatnya bisa dilihat dalam nubuat tentang kristus itu bisa dilihat dalam Yesaya 29 18 dan seterusnya yang kemudian bisa dikomparasi dengan Matius 11 5 Lukas 4 18 atau Matius 15 30 artinya nubuat tentang kehidupan sang kristus dan mujizatnya itu sudah dibuatkan misalnya dalam kitab Yesaya kemudian nubuat tentang penderitaan dari sang kristus dan kematiannya itu juga sudah ada dalam kitab Yesaya misalnya Yesaya 42 49 50 atau 53 Nah Yesus menyatakan kealanya juga dengan mengajar dan memberikan hukum dalam namanya sendiri kalau perjanjian lama kita sering temui para nabi mengatakan beginilah firman Tuhan bisa dilihat di kejadian 422 dan seterusnya tapi Yesus berkata Yesus mengatakan begini pada waktu dia memberikan hukum atau mendisbahkan hukum dia mengatakan aku berkata kepadamu dalam pengajaran Yesus dia tidak pernah mengatakan demikianlah firman Tuhan baru dia mau mengajarkan tapi dia berkata bahwa aku berkata kepadamu kecuali dia mengutip beberapa ayat dalam perjanjian lama maka dia akan mengatakan ada tertulis bukankah ada tertulis nah seperti itu tetapi pada waktu dia memberikan hukum dia selalu mengatakan aku berkata kepadamu contoh bisa kita lihat di Matius 5 atau 6 nah dengan perkataannya tersebut sebenarnya Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan nah secara nyata dia bisa terlihat kita bisa lihat pada Yohanes 13 13 Yesus mengatakan demikian kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan menyatakan bahwa ia berdiam di dalam hati setiap orang terutama dalam mereka yang miskin sakit terpinggirkan dan bahwa semua orang kelak akan dihakimi atas dasar perbuatannya terhadap mereka yang miskin mereka yang sakit dan terpinggirkan itu sebab dengan perbuatan tersebut mereka memperlakukan dia itu kita bisa lihat di Matius 25 31-46 Yesus juga melakukan begitu banyak mujizat kita bisa lihat seperti menghentikan badai menyebutkan penyakit memperbanyak roti mengusur setan bahkan sampai membangkitkan orang mati ayat-ayat sudah dilampirkan sudah disebutkan nah mujizat terbesar yang kita yakini adalah kebangkitannya sendiri dari mati dari kematian itu bisa dilihat dalam Matius 28 9-10 Lukas 24 57 Markus 16-9 Yohanes 20 Yohanes 21 artinya apa Yesus juga menunjukkan bahwa ia sungguh Allah karena dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa tidak ada seorang pun bahkan mahipun sekalipun bahkan malekat sekalipun yang mengklaim diri berkuasa untuk mengampuni dosa kecuali Yesus Kristus nah itu bisa dilihat dalam Matius 9 dan seterusnya Yesus Kristus juga mengatakan dirinya bahwa dia mampu memberikan hidup yang kekal kemudian dia mengklaim atau dia menyatakan bahwa ia dan Bapak adalah satu dengan cara tersebut dengan cara caranya yang demikian sebenarnya Yesus menyatakan dirinya adalah sang Yahweh yang ditemui dalam perjanjian lama terutama dengan menyatakan dirinya adalah aku adalah aku kemudian dalam akromi atau singkatan Yahweh atau tetragramatan itu sendiri nah karena klaim kealahan inilah maka Yesus hendak dibunuh dilempari batu oleh orang-orang Yahudi itu bisa dilihat dalam Yohanes 33 Yohanes 10 ayat 33 karena Yesus mengklaimkan diri menyamakan diri dengan sang Yahweh sehingga orang-orang Yahudi hendak membunuh dia melempari dia karena itu pernyataan atau klaim tersebut itu adalah peninistan nah selanjutnya Yesus sendiri tidak menolak ketika Rasul Thomas mengatakan lihat Tuhan ku dan Allah ku itu bisa dilihat di Yohanes 20 28 Yesus juga tidak menolak ketika dia disembah oleh para monis pada Matius 28 16 17 dan akhirnya dalam kitab wahyu digambarkan bahwa Yesus bertahta dalam kemuliaan dan seluruh ciptaan menyembahnya itu bisa dilihat pada wahyu 5 ayat 13 sampai 14 artinya apa Yesus yang harus diberitakan dalam kristologi tadi tidak serta-merta hanyalah Yesus yang manusiawi tetapi menjadi sama dengan itu atau merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan adalah Yesus yang ilahi yang adalah Allah itu sendiri nah inilah yang tentunya pasti luput dalam pemberitaan ataupun dalam pelatihan ataupun apapun mereka yang berbeda sehingga adalah bijak kalau menggunakan terminologi yang lain karena membahas hanya satu sisi misalnya berbicara kristus tidak bisa memutilasi memilah-milah yang tadi dikatakan oleh brokurs korpus kristi bahwa selain kristus yang ilahi juga yang menyejarah atau yang imanen tadi nah bagian daripada kristologi itu sebenarnya juga mau menjawab pertanyaan apakah misi Yesus ketika dia datang ke dunia ini nah kita ketahui banyak yang mengatakan bahwa secara umum kita tahu bahwa Yesus ke dunia ini sebagai utusan Bapak dan mungkin ini akan menjadi poin penekanan bagi mereka yang menyangkali ataupun menolak keilahian Yesus kristus mereka hanya mengatakan utusan Bapak melakukan kehendak telah Bapak kemudian mengenapi hukum kemudian mewartakan injil mungkin poin-poin ini adalah penekanan ataupun menjadi fokus mereka ini saja mungkin yang akan mereka paparkan tetapi sebenarnya tidak demikian misi Yesus kristus ketika dia datang ke dunia karena apa jika kita membaca secara seluruh maka misi yang diimpin itu antara lain dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu misi pewartaan juga atau misi kedatangan Yesus ke dunia itu bisa dilihat dalam Yohanes 14 6 misi lainnya dia memberitakan kebenaran Yohanes 18 37 karena kebenaran akan memberdekakan manusia selain daripada itu juga misinya adalah menjadi terang bagi dunia sehingga siapa yang percayanya tidak berasa tidak berada dalam kegelapan melainkan mendapatkan hidup yang kekal Yohanes 3 16 18 Yohanes 10 10 12 juga dikatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani namun melayani dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa dan yang hilang agar mereka bertobat kita bisa lihat di Matthew 9 13 dan seterusnya dan dengan pertobatan itu mereka memperoleh keselamatan 1 Timitius 115 keselamatan yang diperoleh dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang jadi kalau kita hanya terbatas mewartakan kristologi sebatas Kristus Yesus adalah utusan Bapak Yesus melakukan gendak Bapak Yesus mengenapi hukum Yesus mewartakan Injil maka kita juga harus memberitakan dalam kristologi tersebut adalah keselamatan diperoleh dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang itu juga misi daripada Kristus dia rela untuk mati dan menghasilkan keselamatan bagi umat manusia Yohanes 12 27 Yohanes 12 47 itu misi antara misi Kristus ketika dia datang ke dunia dengan penembusannya maka Kristus memberikan kekuatan dan rahmat agar umat Allah dapat hidup dalam kekudusan itu antara lain yang bisa diajarkan dalam Kristologi jadi tidak semata-mata hanya mewartakan Kristus yang imanen saja tetapi juga Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah sekaligus sungguh-sungguh manusia nah pertanyaan berikut yang sering juga menjadi refleksi adalah apakah Yesus memberikan dirinya untuk disalibkan dengan rela atau karena paksaan nah kalau dilihat dari sepintas maka seolah-olah ada keterpaksaan namun kalau ditelesuri dalam seluruh perjanjian baru maka dikatakan disitu bahwa Yesus secara sukarela memberikan dirinya sebagai menembus dosa karena apa? kita lihat pada misi yang tadi dikatakan bahwa keselamatan ini diperoleh dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang sehingga dikatakan bahwa Yesus karena Kristus adalah Allah rela menderita dan mati dan didasari oleh kasihnya kepada manusia dan Allah Bapak maka penderitaan dan kematiannya mempunyai efek yang sungguh luar biasa yaitu dapat mendebus umat manusia Yesus sendiri menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengambil darinya namun dia sendiri berkuasa untuk memberikan seterus jandatnya sendiri itu bisa dilihat dalam Yohanes 10-18 artinya bahwa berbicara Kristologi kita tidak terbatas kepada hal-hal yang kita ingini saja kita harus memwartakan harus mengatakan harus mengajarkan hal-hal yang utuh atau yang dikatakan holistik nah pertanyaan berikutnya ini yang menarik sebenarnya mengapa Kristus menjelma menjadi manusia di pertengahan sejarah manusia nah ini sering menjadi pertanyaan kenapa tidak di awal saja Kristus inkarnasi terjadi nah penjelasannya kurang lebih demikian adalah layak jika Kristus menjelma menjadi manusia inkarnasi di era peradaban manusia di saat telah terdapat pencatatan sejarah dan budaya universal dalam tingkat tertentu hal ini perlu karena agar inkarnasi dapat dipercaya sebagai kejadian sejarah dan bukan hanya mitos atau legenda yang dikelilingi masa prasejarah artinya dengan kedatangan Kristus pada masa atau fase dimana sejarah itu sudah tercatat maka itu tidak bisa dikatakan sebagai legenda atau diklaim itu hanya cerita mitos kenapa karena ada bukti sejarahnya yang tercatat seperti tadi sudah disinggung oleh Bro Corpus Christi hadir dalam sejarah manusia dan itu tercatat sehingga pengetahuan tentang kejadian ini dapat menyebar ke seluruh bangsa dan negara artinya bukan sekedar mitos atau legenda tetapi benar-benar adalah fakta dan bukti sejarah yang bisa ditelusuri yang bisa dibuktikan dengan berbagai peninggalan-peninggalan by artwork maupun manuskrip manuskrip nah agar inkarnasi kristus dapat terjadi setelah persiapan yang layak dalam konteks ini bahwa nubuat untuk mengalahkan iblis seperti yang ada dalam kitab kejadian sebagai proto evangelikum itu butuh persiapan dan tidak ujuk-ujuk karena apa persiapan akan inkarnasi kristus telah terjadi selama 2000 tahun dalam sejarah bangsa yahudi itu dimulai dari Abraham dan para nabi akan menjadi tidak layak jika penjelmaan kristus tanpa pemberitahuan sebelumnya artinya ujuk-ujuk tetapi adalah dipersiapkan dengan berbagai nubuat seperti yang tadi kita sudah singgung sehingga dengan demikian inkarnasi kristus terjadi di bawah sejarah manusia sehingga bila tanpa persiapan yang cukup ataupun kalau di akhir sejarah manusia karena inkarnasi bertujuan untuk mengkunduskan umat manusia artinya apa jika dilakukan sebelum masa sejarah atau masih dalam masa prasejarah maka pertama kita punya kendala itu nanti dikatakan orang sebagai mitos dan legenda sebagai dongeng jika jika dilakukan di awal penciptaan manusia maka persiapan itu menjadi tidak cukup karena sejarah manusia baru tercatat dan terdokumentasi kurang lebih di awal-awal abad masehi atau pada waktu perintua inkarnasi nah kalau di kedatangan di akhir ataupun sesudahnya maka itu menjadi tidak berbeda karena tujuan daripada inkarnasi adalah untuk mengkuduskan umat manusia sehingga adalah tepat kedatangan krisis pada awal-abad yang kita katakan sebagai awal-abad masehi atau dikatakan sebagai dipertengahan sejarah manusia karena dengan adanya sejarah yang mencatat maka bisa membuktikan bahwa kisah itu bukanlah hoax bukanlah legenda atau itu bukanlah mitos tetapi benar-benar suatu peristiwa sejarah yang terjadi nah ini pun juga harus bisa di informasikan dalam materi kristologi tadi nah adalah menjadi tidak bijak jika semuanya ini diabaikan dan hanya mau mengkisahkan versi sendiri yang tidak jelas ujung pangkalnya mungkin sementara berbeda demikian ya terima kasih terima kasih Pak Ivan jadi lebih jelas lagi ya memang di berdalam tadi bahwasannya kristologi itu harus holistik ya tidak comotologi apa yang dia suka begitu ya sesuai dengan judul ini tak akan tepat ini Pak Pak Ivan ini Pak korpus om korpus silahkan kalau mau menambahkan halo 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 korpus kristi om lagi buat kopi ini om korpus saya aja dulu dah siap siap silahkan bang terima kasih Pak Ivan jadi kesimpulan yang saya dapat kristologi itu berarti yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus Kristus intinya ya Pak Ivan sebenarnya kuncinya itu karya keselamatan iya ketuhanan Yesus Kristus jadi kristologi kristologi sebenarnya itu ya berarti kristologi yang berusaha ini yang menampilkan dalil-dalil bahwa kristus itu bukan Tuhan kristus itu bukan disalib kristus itu adalah seperti manusia kristus itu tutusan Allah berarti berlawanan dengan ajaran kita ini Pak Ivan mungkin versi mereka itu begitu yang saya dapat tidak sempurna tidak sempurna jadi mereka hanya menampilkan kristus yang manusia saja sementara kristus yang sejarah itu kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia jadi kalau mereka hanya mengabarkan kristus yang manusia saja maka tidak lengkap dan kalau itu diklaim bahwa itulah kebenarannya maka oleh ajaran gereja dikatakan sesat karena kristus yang sebenarnya adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia jadi dua-duanya harus dikabarkan harus diberitakan dalam ilmu kristologi tadi demikian oh iya iya Pak Ipan berarti mereka membalikkan fakta yang dari mana sumbernya kita tidak tahu berarti Pak Ipan berarti ada rencan kalau sumber kan memang kita sulit sekali untuk bisa membuat suatu titik temu ya karena tentunya mereka yang punya pengajaran yang mereka itu tentunya mengajarkan sesuai dengan mereka imani ya bagi kita terserah saja tetapi mungkin barangkali konteksnya janganlah dibicara tentang kristologi sebab apa kita kristologi itu kan ilmu tentang kristus nah kristus ini kita hanya temui dalam kekristianan begitu berarti mereka punya standar maaf Pak berarti mereka punya standar tersendiri berarti Pak ya disimpulannya begitu ya iya nah karena standarnya berbeda maka baiknya menggunakan terminologi janganlah kristologi kan begitu ini kan namanya pencapuran pengaburan dan apa ya istilahnya semacam lompat pagar ini sebenarnya ini karena kristus yang di formulasikan dalam kristologi ilmu tentang kristus itu itu kan berbicara tentang pokok-pokok iman kristiani nah pokok-pokok iman kristiani itu kan berbicara tentang firman yang menjadi manusia kemudian menderita disalifkan wafat dan bangkit nah itu kan pokok-pokok iman kristiani yang diilmukan menjadi ilmu kristologi nah kalau dia mau menggunakan terminologi kristologi maka itulah yang harus dia sampaikan kalau dia sampaikan tidak seperti itu maka janganlah menggunakan istilah kristologi nah silahkan gunakan istilah yang lain kan begitu karena istilah kristologi ini kan lahir dari kekristianan mengajar ataupun ilmu tentang kristus apa isinya kristus yang adalah firman menjadi manusia istilah dari ilmu tersebut adalah kristus yang menderita disalibkan wafat dan bangkit nah itu itu isi dari kristologi itu nah sekarang kalau tiba-tiba ada lagi ilmu yang mengatakan ilmu kristologi tapi isinya bukan seperti itu nah ini kan sudah lompat pagar sebenarnya mungkin demikian bro berarti comot-comot ayat ayat yang sesuka-suka mereka aja yang mana suka sesuai dengan mereka ya dicomot yang tidak sesuai ya dibuang kali-kali begitu lah mungkin ya itu makanya mungkin barangkali judul ini cobotologi itu lebih tepat ya Pak Iwan terima kasih Pak Samosir juga saya sambut dulu ini selamat malam Pak Analis Opinion berkata Lom Salom siap siap wah langsung dapat dapat sampur nih Om Om Opini ya silahkan Om Opini ya kakak tapi suara saya berbalik ya ini suara saya berbalik gak tau nih salah HP saya kali rame Pak topiknya ya boleh sih Om Ayasake maaf baru gabung gak lengkap denger ini kenapa bisa lahir jadi topik di dunia Pak sedikit aja kasih tau apakah ada kelompok komunitas pengguna kutolok itu ya Pak ya bisa tolong dikasih tau sedikit aja kelompok siapa itu wah kita ano ya sudah cukup lihat di youtube itu banyak sekali ya yang menyelamatkan dirinya secara umum aja ya secara umum begitu jadi kita gak menyebut seseorang segala macam ya om oh jadi kita gitu yang memang kita kita gak gak usah sebut youtuber itu ya youtuber virtual iblis ya oke begini bukan bukan Pak yang ada di koran-koran yang ada di koran-koran itu aja Pak yang kemarin dapat awet itu aja itu yang mau dilahas ada di koran gak usah sebut namanya tapi ada di koran itu aja gak usah sebut namanya oh gitu youtuber iblis virtual lah begitu ya itu Pak betul Pak kristologi kristologi itu memang barang umum nah di dalam konsep kalau saya lihat komunitas di Asayake ini kan komunitas kristologi 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 di luar kristologi kristologi ya gak usah sosok sama-samain gitu ya itu penting gitu gak bisa berdiri satu kata karena kalau yang paling santer di dunia ini bahkan menjadi sebuah komunitas agama itulah yang namanya kristian sign atau di Indonesia kan dulu pernah ada di Indonesia lucu juga kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia itu adalah gereja kristian ilmu pengetahuan itu ada gitu nanti kalau ngegoogle lain lagi sama yang saint kalau yang kristian sign pernah ada bahasa Indonesianya jadi kristian ilmu pengetahuan ya nah jadi memang mereka mengkonsepkan Yesus itu bukan dengan konsep awal yang maunya oleh para bapak gereja yang dia jawantahkan di dalam konsep gereja kristian katolik gitu jadi mereka merumuskannya sesuai dengan maunya memang bapak gereja dulu berangkat bukan dari Alkitab kita mesti paham dulu suasana batin daripada bapak gereja jadu memilih ide di dalam benak kepalanya yang dimana idenya salah tatunya yang yang paling terkenal atau yang paling populer atau yang paling memang sedang mau dituju di dalam rapat meeting muktamar konsili dan lain-lain itu kan itulah yang namanya karya keselamatan karena memang tidak ada lagi yang dicari pada hari itu bagi orang-orang yang ingin berreligi artian luas berreligi artinya ingin beriman atau mengklaim dirinya adalah follower believer dan lain-lain itu memiliki ide untuk merumuskan apa sih cara merinti atau merinti begitu tentang karya keselamatan karena agama kristen dalam tanda kurung kristen terlahir karena jalan keselamatan yang konkret agama kristen itu mantan agama jewish sampai hari ini agama jewish karya selamatannya masih ngambang masih abu-abu masih menunggu posisinya nah di dalam komunitas yang dinamakan kristen silahkan cari semua ayatnya itu yang merujuk ke sana dan terus mengerucut mengerucut dengan adanya apa sepanjang segala abad perjalanan hidup manusia maka bentuk konkret kekristenan adalah kristen jadul yang dimana representasinya adalah kristen katolik maka di dalam gereja kristen katolik merumuskanlah sang firman itu setelah ayat-ayat yang apa itu namanya bilang terpecah belah atau apa ya terpisah-pisah ya kitab-kitab tersebut setelah dikumpulkan satu persatu dibundel ya dibundel itu persiwa kanonisasi dan pengredaksian mulailah disitu memang komunitas-komunitas yang merasa kristen yang ngaku-ngaku kristen coba lihat nanti itu sejarah dunia itu runtunan abad-abadnya dikaitkan dengan peristiwa mulailah tuntasnya kanonisasi disitu karena sebelum tuntasnya kanonisasi ya tapi tolong jangan juga langsung hari ini kanonisasi final terus besok langsung beredar di seluruh penjuru dunia ya kan gak gitu juga dulu kan gitu gak ada WA gak ada Youtube dulu kan nah itu memang problem karena itu yang dapat kita bedakan adalah mereka menggunakan nah di dalam menggunakan ada positif ada negatif menggunakan kristen itu menggunakan kristus itu menggunakan apapun itu baik-baik saja namun ada yang dapat diistilahkan memperalat jadi Yesus yang didabarkan di dalam para youtuber kristolog virtual iblis itu untuk kebutuhan dirinya jadi Yesus disalah disitu gitu loh bagi orang yang menggali sebagai ilmu pengetahuan boleh-boleh saja itu namanya menggunakan berbeda sama orang yang pihak mengimani menghayati karena pada saat Yesus digunakan untuk diimani dan dihayati disitulah masuk yang namanya pro kudus itu dengan ekspresinya adalah peristiwa misteri itu pokramen misterion atau mistika di Indonesia kan jadi mistik-mistikan sebetulnya di dalam dunia roh roh kan gitu karena itu hasil karya roh kudus begitu nah hal-hal ini kan tidak-tidak bisa direstapi lagi katakanlah di Indonesia ya negara apalagi di kota besar enggak enggak bisa gitu karena perenungan itu dibutuhkan pada saat anda-anda-anda ini semua ingin menggunakan karya keselamatan itu untuk kepentingan iman berbeda berbeda nanti Yesus itu digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan yang paling tidak analog adalah komunitas yang memperalat Yesus itu nah itu yang cenderung menjadi youtuber iblis virtual yang menyandang atau mengklaim atau melabelkan namanya adalah seorang kristolog jadi kalau saya lihat memang enggak pernah selupa karena bagi para youtuber kristolog itu memang tidak pernah clear sebetulnya diri dia siapa kalau nanti mau dirinci ya bisa saja nanti saya coba rincikan dulu karena kan kalau ya saya masuk dulu di dalam komunitas kekristianan yang ada di Indonesia ini kan yang paling mayoritas yang terkenal adalah Kristen Katolik nah oleh karena itu pihak-pihak Kristen Katolik yang harus meng-clearkan dirinya juga langsung klaim saya Kristen Katolik gitu loh kami mempunyai runtunan daripada apa itu tadi kristologi menurut Kristen Katolik di luar itu saya enggak tahu udah begitu nah nanti di pihak lain ada lagi protestan komunitasnya nah di luar protestan agak beradul gak enak kita obrolin gitu loh nah itulah yang cenderung memperalat gitu loh nah nah udah lah nanti jadi kepanjangan ini ya ya perutus maaf analis opinion nanya dong iya kalau arti kristologi awet apa itu ya ya itu kan gaya-gaya dia om oh awet ini sebenarnya apa arti awet penghargaan yang seperti apa ya apa ejen bahasa inggris ya awkward awkward itu ya kristologi awet katanya kan si om tau nih ada yang kumat-kumat seperti nanti bilang kita kristian on 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 apalah gitu loh gak itu penghargaan yang tertinggi atau apa ya kalau kristologi namanya kristologi awet gitu ya mendapat penghargaan gimana itu kriterianya gimana bisa sampai dapat awet gitu dapat penghargaan kristologi yang pasti jawabannya adalah kristolog kristian katolik gak kenal yang kayak gitu-gitu itu dulu jawab dasarnya ya tau nah tapi kalau itu menjadi tema diskusi sebagai manusia umum ayo kita kritisi dia gitu dulu tapi kita mesti standing positionnya itu mesti jelas dulu kita kan gitu jadi kalau ada tadi si om bilang apa kristologi awet apa itu langsung kita pastikan dulu saya berani jamin seribu persen orang ngomong itu bukan katolik kan gitu dulu nah karena kenapa enggak 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 bisa melarang maaf bro analis ini ini gini topiknya ini ada satu ormas memberi gelar memberi gelar kristolog award itu loh kepada orang yang nyebrang itu loh itu topiknya dia iya iya itulah dia om karena modal satu kata yaitu kristolog memang tidak ada pemilikannya om oleh karena itu bagi umat yang 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 jelas agamanya dapat dengan gamblang mengatakan eh itu acara-acara gitu bukan dari kami itu gitu sebetulnya termasuk saudara kristian protestor dia clear juga posisinya sebetulnya itu jadi bagi-bagi umat-umat yang beriman dengan tata-cara rasuliah harusnya jangan terusik bahkan lebih tegas sebetulnya apa-apaan itu ngawur itu gak gitu malahan harusnya gitu loh nah cuman kan kita sekarang dunia virtual ya memang ini tantangan baru lain kalau pemberitaan itu di dalam surat kabar fisik majalah tabloid fisik itu kita dapat tuntut karena kan itu bentuk informasi fisik bahkan ada peraturan di asosiasi wartawan mengatakan ada hak jawab nah sekarang dunia virtual gak gak laku itu pak nah oleh karena itu para youtuber 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 yang beriman dengan tata cara rasul ya harus clear juga lah dirinya mengatakan kami blablabla kami krisen kami krisen protesan kami krisen apa apa tuh geng nah mulai yang neko neko kayak gitu sebetulnya dia yang mengotori bahkan kalau kita mau lebih sensitif dapat mengatakan wah lu memperalat agama gue loh malah bisa begitu arahnya sebetul cuman kan masalahnya kan kesadaran bagi para iman-iman kristiani yang 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 secungguhnya kan sebetulnya kan awamnya kan juga gak tau posisi diri susah itu ngomongnya iya silahkan iya terima kasih bang analis opinion om korpus masih denger bang analis opinion standarisasi kristologi itu bebas ya sesuka masing-masing dalam konteks sebentar sebentar pak pak samosir sapa dulu om korpus om korpus masih denger salom bang salom salom iya ya kalau mau menambahkan om korpus silahkan iya glatis rupiah merah yang disemakan untuk kelompok mereka memang agak bingung kan juga iya kriteria dia gimana iya di satu sisi juga standar ajatannya dari mana dia punya sumber ajaran apakah dari alkitab yang kita pegang atau dari kitab mereka kalau alkitab kita sesuai dengan apa yang ada dalam iman kita karena alkitab itu bisa dimuntilasi dipotong sana potong sini cari ayat yang kita suka saja tanpa melihat konteks tanpa melihat keseluruhan yang ada di dalamnya karena sesungguhnya alkitab khusus perjanjian baru itu sesungguhnya pengenapan dari apa yang ada di dalam perjanjian lama perjanjian lama itu sudah banyak bicara secara figuratif tentang apa yang ada di dalam perjanjian baru itu sudah banyak sekali bicara secara figuratif sehingga penyematan kristolog itu ya gimana ya karena istilah ini kemudian yang mereka ambil saja sesungguhnya istilah dan studi khusus ini itu ada dalam iman kita bukan diambil iman mereka kalau mereka ambil alih pasti yang jelas ujung-ujungnya ada pengalihan atau perbedaan pemaknaan perbedaan pemaknaan nanti ini jelas-jelas menyimpang dari apa yang sebenarnya dari apa yang sebenarnya karena kalau kita melihat yang sebenarnya kita harus melihat baik secara isi alkitab maupun isi ajaran yang sebelum alkitab itu dikanon disitu kan sudah diajar oleh para bapak gereja dan inilah ajaran yang harusnya dipegang kalau hanya mencomot ayat alkitab comot ayat ini kemudian membangun satu ajaran comot ayat itu membangun satu ajaran dia bisa itu di satu sisi bisa dikatakan bahwa kita sudah mempunyai asumsi teologis baru kita ambil ayatnya ini exegesis namanya bukan lagi exegesis kalau exegesis dia lebih dalam mau melihat apa yang sesungguhnya dikatakan oleh teks itu bukan membangun asumsi pertama baru mencari ayat pendukung itu semacam penelitian kita sudah tahu hasilnya baru kita cari apa yang menjadi pendukung dari kita punya argumen bukan mencari apa yang ada dalam sesungguhnya ada dalam hal yang mau kita teliti ya tanpa adanya prejudis atau prasangka prasangka pertama penilaian pertama terhadap apa yang kita teliti kita harus terbuka terhadap realitas yang sesungguhnya itu maksudnya artinya apa baca alkitab dulu baru punya kesadaran tapi dalam baca alkitab itu tidak bisa kita potong ayat satu sama sekali lihat dalam konteks masuk dalam sejarah mereka juga karena alkitab itu bukan hanya sekedar yang turun dari langit alkitab itu historis juga punya sejarahnya punya kontekstualitasnya tidak bisa disempat sembah atang saja ya kalau mereka membangun kristolog versi mereka ya sebenarnya itu ya urusan mereka sebenarnya tetapi yang menjadi soal iyalah ketika ini terminologi yang teologis ini menjadi orang ide sudah karena dalam dunia maya sekarang saya lihat itu begitu demikian ya demikian memang di satu sisi juga yang saya baca itu yang di artikel itu ini satu bentuk kayak semacam reaksi lah dari mereka untuk membantung supaya memperkuat iman tapi memperkuat iman mereka dengan cara membongkar orang lain membangun asumsi teologis yang tentang ajaran iman orang lain dengan asumsi teologis mereka itu kan ya tidak benar sebenarnya oke lah untuk membentung iman sendiri perkuatlah ajaran iman sendiri tidak harus kita menyangkut pahamkan iman orang lain tidak harus bicara tentang iman orang lain perkuat iman sendiri dan itulah yang dibuat dalam gereja tidak usah harus menyinggung iman orang lain ajarlah iman sendiri ya memang harus kita aku juga di satu sisi ya ada saudara-saudara kita yang kristen yang lain juga yang menyinggung tentang iman mereka ini yang disesalkan sesungguhnya menyinggung bahkan begitu frontal bicara tentang iman mereka seharusnya kita lebih bijak bicara seadanya saja jangan terlalu begitu belak-belakan kayak apa kayak yang sampai nantinya berujung pada berujung pada ada yang tersinggung satu sama lain sebenarnya ini yang tidak tidak kita inginkan tapi kalau mereka membangun satu kristologi haruslah yang lebih bagus berdasarkan kitab suci mereka jadi lebih bagus sehingga lebih sesuai dengan apa yang mereka bangun tapi istilahnya juga kembali semacam bangisan tadi kalau pakai istilah kristologi itu semacam dia cocok bukan dalam arti bahwa istilah ini hanya menjadi milik kita tetapi pemahaman tentang dari istilah itu sudah baku dalam iman kita itu tidak bisa dikontak ganti lagi sudah baku sejak semula baik secara teologis maupun historis seri historis tentang kristologi itu hanya satu baik demikian juga secara teologis tetapi kalau muncul yang pemahaman pemahaman yang lain itu bukan lagi ortodoksi pengajaran itu serta ketodoksi pengajaran yang yang pada zaman-zaman awal kehidupan gereja itu pengajaran-pengajaran yang menyintang yang disebut bidat ya gitu aja sih bang salam iya terima kasih aduh om korpus Pak Ivan masih dengar silahkan Pak Ivan siap siap ya lanjut Pak Ivan ya jadi memang jika digunakan dalam konteks iman yang berbeda maka otomatis terminologi tersebut berbeda ataupun ada terdegradasi ataupun mengalami apa ya pengurangan makna atau yang sejenis contoh tadi saya kan sudah sempat tampilkan ya tentang Yesus yang adalah Kristus atau Mesias kan yang artinya yang diurapi nah diurapi ini pengajaran gereja itu kan ada konteks trinitas disini mengacu pada peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes pembaptis jadi urapan yang dimaknai dalam kosa kata Kristus itu itu ada muatan trinitasnya artinya apa ada yang mengurapi ia yang mengurapi itu disebut Bapak ia yang diurapi putra kemudian urapan itu sendiri roh kudus jadi ada trinitasnya disitu begitu kita berbicara Kristus ya syukurlah kalau memang tetap dibawa kepada mereka yang jelas kita hanya menginformasikan kepada umat awam bahwa begitu kita berbicara Kristus maka sebenarnya secara tidak langsung ya tadi saya mengutip kata-katanya Pak RT ya jadi memang secara tidak langsung memang Tuhan bekerja ya yang biasanya mereka antipati ya tetapi tiba-tiba mereka menggunakan istilah Kristologi ilmu tentang Kristus tanpa mereka sadari mereka sebenarnya telah mengabarkan trinitas karena Kristus itu tadi yang diurapi nah yang diurapi ini punya muatan triniti yang mengurapi Bapak yang mengurapi putra yang diurapi roh kudus adalah urapan itu sendiri nah ini ini yang tidak disadari jadi putra yang dilapcet kalau sempat kalau sempat ya sampaikan juga lah kepada saudara-saudara yang seiman dengan Anda ya bahwa hati-hati menggunakan kata Kristus karena kata Kristus itu mengandung iman trinitas jadi kalau seandainya itu digunakan juga maka sebenarnya secara tidak langsung dalam momentum tersebut secara tidak disadari ya walaupun isinya berbeda tetapi dengan menggunakan kata-kata Kristus secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang mengabarkan sedang mewartakan sedang mengimani Kristus yang trinitas itu nah ini harus disadari jadi saya beritahu kalian putra jadi kalau tetap kalian gunakan ya bagi saya terima kasih saja yang saya peringatkan kepada seluruh saudara kami yang katolik dan lainnya bahwa Kristologi yang kamu harus ikuti adalah sesuai dengan pengajaran gereja kalau seandainya ada yang mengajarkan lain maka yang mengajarkan itu kesesatan ya itu karena tidak susah dengan iman tapi kalau terminologi Kristus ini digunakan atau di klaim sebagai gelar Kristologi maka sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang mensematkan dirinya beriman kepada Trinitas demikian puasa ya terima kasih Bang Ivan menantapannya Bang Naga masih dengar Om Naga Halo Bang saya nyimak terus Bro lanjut lanjut ya saya lagi belajar untuk bisa sedikit tutup mulu hahaha seks ntar kalau semakin banyak saya bicara itu malah takut juga nanti temen yang lain ikut kita ketir ya ini ya memang masih mengganjal sih di pikiran saya kok bisa ada acara seperti itu pemberian award award itu dasarnya apa itu ya nah inilah tapi bro bro Naga kalau saya tadi ikuti yang dipaparkan kalau ikuti yang dipaparkan Pak RP ini sepertinya memang ada apa ya kuasa kuasa tak terlihat begitu artinya kan kita sering dengar bahwa saudara-saudara kita yang muslim kan ada beberapa kelompok atau beberapa pihak yang sering mengharamkan mengucapkan selamat natal ya kan yang dikatakan kalau diucapkan itu berarti selalu mengimani natal kelahiran Yesus tetapi harannya mereka luput untuk menyadari bahwa kristus itu adalah muatan trinitasnya ada di situ mungkin mereka berpikir bahwa kristus itu kan hanya terjemahan daripada almasih atau yang diurapi jadi seolah-olah akan diurapi saja iya kan jadi seolah-olah bahwa ah ini dia punya makhluk tertentu kan padahal mereka tidak tahu bahwa kristus itu diberikan kristus itu ada muatan trinitas di dalam itu yang mengurapi bapak mengurapimu putra yang diurapi dan urapan itu adalah roh kudus jadi begitu berbicara kristus maka sebenarnya secara pilihan langsung sedang mensiarkan sedang mewartakan Tuhan yang trinitas itu diri tunggal maha kudus tapi mereka tidak sadari ya biarkan saja begitu demikian bro oh masa ya bang ya bang bang naga ini masih ya ya sebentar saya mau anggap oke saya ini mak dulu lanjut aja saya baru analis silakan 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 saya kaget ya 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 terima kasih saya kaget loh sebetulnya tadi saya langsung ikut ngobrol saya tidak tidak tahu alur alur diskusi di youtube ini masuk di private chat ini si om naga menerangkan tapi saya tidak mau mengucap apa tulisannya rupanya ada satu lembaga ya yang yang bikin-bikin award-award itu ya om om naga ya aduh apa ngarepin mulutku berbunyi itu aku tak maulah ya kan nah jadi terus juga ada di ruang-ruang komen di luar juga pada membahas si putra itu ya om putra naik dong masuk ke dalam ruang diskusi ini itu minta stream yardnya itu nanti saya yang jawab itu kalau si om putra ibaratnya penasaran atau apa jadi maaf deh tadi gak nyambung rupanya lembaga itu lembaga ini loh apa ya yang mengadakan acara-acara gitu ya biarin dia denger di youtube ini woy lembaga itu ngawur ya gitu aja dulu ya jangan-jangan inilah ya gitu loh ya gak-gak bener itu kalau-kalau pengguna-pengguna gitu gitu loh atau sekalian gitu apa nyatakan dirinya juga siapa yang pemberinya gitu jangan-jangan membuat daripada rancu ini rakyat udah cukup lah gitu diberikan warnanya abu-abu aja begitu gak bisa gitu loh acara-acara gitu dari pihak gereja kristian katolik gak tahu apa-apa itu dari gereja kristian protesan gak tahu apa-apa itu ya itu para para-para pengguna yang cenderung memperalat itu ya gitu loh pengguna-pengguna ini memang susah sih ya sang Yesus itu orang ngetop sih dari dulu gitu loh ini begini deh saya tambahkan wacana deh ini sebetulnya saya ada ini ya memang ini sedang saya perjuangkan baru sih baru sekitar 3 tahun saya udah bicara tapi belum-belum ketemu sama orang yang berkompeten dibutuhkan ternyata akhir-akhir ini dibutuhkan yang namanya prateologi itu mata kuliah ya belum pernah ada itu memang agak heran waktu saya berbicara dengan tokoh-tokoh agama itu bahkan ada yang pemilik sekolah seminari saya katakan konteks perdebatan tentang agama itu saya berani katakan di Indonesia rada beda gitu aja dulu nah oleh karena itu saya memang mempunyai visi dan misi untuk melahirkan satu mata kuliah yang bernama prateologi karena kenapa gak guna masuk ke dalam teologi kalau belum dikosongkan dulu di dalam benak pikiran mindset itu karena mindset yang ada di Indonesia sudah terbentuk oleh kondisi yang situasi dan kondisi yang bukan untuk cara pikir kristiani itu dilema Indonesia netizen plus 628 gitu ya itu kaget itu tadi catnya si catnya si om om naga itu eh saya rupanya gak nyambung selama ini ngobrol ternyata ada lembaga yang pengguna kosa kata tersebut kan akhirnya terjadi sekarang sering kita obrolin bahwa sesuatu nama apa segala idealnya tiga suku kata bila mana dua agak ringkih apalagi satu kosa kata terjadilah sekarang hari ini begini maka ya kalau gak bisa kita harapkan kepada lembaga-lembaga tertinggi yang mempunyai itu harus bereaksi maka ya secara individu-individu masing-masing para youtube-youtubenya para sosmednya ya harus bersuara lah mau gak mau daripada nol sama sekali langsung nyatakan gitu loh acara-acara gitu bukan dari bla 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 begitu akhirnya jadinya kalau enggak ya memang ya tidak ada imbangannya gitu di dalam wacana di tengah masyarakat karena nanti masyarakat terlena aja yang ada begitu sama tadi seperti siapa itu yang di ruang chat gitu aduh putra apa itu ya silahkan masuk sini diskusi putra itu terus juga tadi pertanyaannya si om siapa si om saya sambil baca nih sambil mata saya enggak lihat Samosir betul yang kata Om Samosir ya begitulah penggunaan nama kristologi kristologi gitu kasihan itu si om Ivan udah terangkan secara detail secara teori gak masuk om Ivan dalam otak gitu loh jadi gak bisa gitu mengimbangi karena itu lembaga tinggi loh lembaga nanti saya terangin ya aduh gimana ya sempat gak ya dikit deh lembaga tersebut itu dalam arti saya ngucak tadi lembaga tertinggi itu adalah lembaga swasta kalau di dalam kementerian-kementerian lain ya ya sebut aja kementerian dalam negeri kementerian luar negeri kementerian perindustrian kementerian kesehatan dan lain-lain itu kan ada namanya dirjen-dirjen dirjen-dirjen kalau di dalam kementerian agama itu ada juga namanya dirjen-dirjen dirjen ada 6 nah jangan sosokan sama-samain lah yang namanya atau yang kalau bahasa ejek-ejekannya ormas doang loh ormas doang loh gitu kan itu sebetulnya lembaga swasta kalau di departemen lain kalau di kementerian lain itu namanya ibaratnya BUMN-nya gitu loh kementerian PU ya toh ada dirjen ini dirjen itu ada-ada dirjen pembangunan apa segala properti pemerintah apa segala nanti pelaksananya itulah BUMN kan kalau di departemen PU namanya ya seperti BUMN-nya ada Perumna itu membangun rumah rakyat ya terus ada Wika ada Jagorawi itu juga itu BUMN-BUMN nah di dalam ranah agama itu begitu gitu loh nah jadi kalau chatnya si chatnya si Om Naga saya kaget tadi ini kok gitu loh ya bagi-bagi orang awam pasti mengatakan itu lembaga nah tetapi bagi teknis di dalam pemerintahan itu ibarat BUMN-nya adalah pelaksana atas kegiatan-kegiatan agama yang ada di Indonesia gitu loh ada enam itu lembaga-lembaga swasta itu di bawah dirjen-dirjen masing-masing ada enam dirjen ke bawah itu orang swasta titik ya dirjen ke atas itu PNS nah jadi siapakah lembaga-lembaga agama itu ya seperti KWI PGI Matakin dan lain-lain itu ya itu ibaratnya kalau di kantor lain itu namanya BUMN-nya pelaksanaan lapangannya begitu nah pada saat si Om Naga ngechat bilang yang itu wah saya lemes juga dengarnya saya baru tahu ayo aduh ya jadi silahkan deh si Om Putra minta izin sama si Om Ayakin yang punya Youtube silahkan masuk gitu untuk kita diskusikan tentang komen-komen Anda itu karena saya bukannya tersinggung tapi saya malah kasihan karena Anda merasa mengerti tentang dunia Kristiani tapi keliru gitu ya silahkan Om Ayakin saya kembalikan terima kasih ya terima kasih Pak Opinion itu tadi sudah saya sematkan ya Om Putra barangkali kalau mau masuk kan lebih elegan ya lebih enak jadi lebih bisa leluasa untuk bertanya dan leluasa untuk menerima ilmu nanti ini saya tempelkan lagi silahkan nah ini linknya linknya itu Om Putra nanti biar masih bisa masuk satu ini masih bisa ya Pak Naga silahkan sambil nunggu Om Putra masuk Pak Naga kalau mau menambahkan ya ini kan ternyata seperti bro kita bro analis saja agak apa untuk berpendapat tentang itu kan inilah inilah realitanya itu memprihatinkan enggak apa kita hanya akan diam diam dan diam jadi dengan beberapa kasus akhir-akhir ini saya kira itu bisa kita bikin suatu trigger ya untuk mengubah mindset kita dalam bernegara ini gitu loh ayo kita setara lah biar sedikit gitu loh jangan seperti yang saya bikin apa ibarat anak kecil tadi anak kecil yang nakal super nakal itu loh senangnya mencubit menyenggol bahkan menendang memukul temannya tapi begitu dia sedikit disenggol langsung kuar-kuar lapor suara lapor kan repot kan jadi sedikit dewasalah tapi ini yang namanya akar rumput ini kan juga iya saya kira membenahin juga sulit loh apakah membenahin dari atas dulu atau dari bawah dulu tapi dari beberapa kasus yang sudah mulai agak meredah menunjukkan bahwa kalau di atas itu diberesin di bawah itu akan aman walau masih ada riak-riak itu loh jadi ya semoga sajalah Pak Menteri Departemen Agama tetap semangat karena kuliah sudah ada sedikit perubahan di era sekarang ini ya dan kita berharap semoga semakin lebih baik lagi kinerjanya jadi bukan sekedar jargon-jargon tapi lebih apa terperinci dan terbukti di lapangan jadi itu tadi loh saya sendiri terus terang jadi tambah apa ya jadi tambah yang yakin karena ternyata segelas yang kita hormati beliau analis saja agak bingung untuk menyenggol itu agak ragu nah ini ini realita gimana coba jadi makanya ini juga sebagai gambaran buat saya bahwa kalau tadi ada teman langsung live room karena hanya saya terperucut keperucut ngomong suatu nama ya saya semakin bisa maklumin ini loh tapi kalau menurut pengamatan saya tidak salah juga karena sudah disampaikan di suatu apa suatu media online jadi saya kira ya sudahlah kalau udah nasi jadi bubur kalau orang Sunda bilang kumah angke ya bagaimana nanti aja itu tapi saya selaku pribadi gak ada masalah itu gak ada masalah karena kalau kita menurut istilah keren bapak yang berbintang dua itu saya kira ucapan saya tadi terukur oke sementara begitu dulu pendapat saya bro silahkan dilanjut yang lain terima kasih mau tanya sama pak analis lagi nih sebentar sebentar bang ini biar ini dulu pak analis opinion kalau mau bersedia menjawab kalau enggak ya biar dilanjut gitu bang analis sebentar mohon maaf ya pak siap oke udah boleh halo 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 pak analis oh saya cuma siap secara analis ini sesuai dengan namanya pak analis jadi saya pikir-pikir tadi undang-undang penistaan agama apakah berlaku untuk kristologi-kristologi sebelah yang standarnya bisa dibilang agak menghujat lah nantinya untuk di apa dicerama mereka sedikit membalik-balik apalah membalik-balikkan fakta sesuai standar mereka ini kayaknya larinya ke situ jadi standar mereka kan berbeda dengan standar kita betul jadi saya kira nanti akan terjadi penistana agama mereka berpikir enggak ya bakal menyakitin hati agama agama seperti saya ini berpikir panas apakah bukan apakah itu termasuk penistana agama coba dianalis panis terima kasih ya ya begini mengenai kriteria penistana agama di negeri ini sebetulnya tidak jelas itu sangat objektif bahkan sebetulnya sumir yang ngambang aja para penegak hukumnya juga sebetulnya enggak tahu batasan dan koridornya dan kriterianya apa itu memang problem nah bagi para youtuber harus sadari bahwa semacam acaraan kristologi atau apa bila mana ditemukan di internet itu kasusnya akan berbeda bila mana bertemu hal-hal yang sama bahkan konten yang sama bahkan namun ditemukannya di dunia nyata hukum yang tersedia itu sesungguhnya berbeda bila mana suatu konten yang sama ditayangkan di youtube atau di internet begitu dengan konten yang sama namun ditayangkan atau diberitakan di surat kabar itu berbeda pak hukumnya ya karena di dalam banyak yang enggak nge para awam bila mana ada peristiwa apapun pelecehan penghinaan dan lain sebagainya di dunia internet sesungguhnya mungkin sakit hati kita dengarnya apa segala ya betul jadi itu masuknya kepada perasaan sementara hukum positif tidak dapat menjeratnya pak kalau sekarang ada video atau bahkan sekarang banyak yang yang buat kartun-kartun begitu kan menggunakan suaranya si youtuber itu itu kalau ibarat manusia beneran seperti sinetron saya berkerling mata mulut saya mencong becibir si om si om sama bisa merasa terhina itu namun pasal apa yang dapat menjerat mulut mencong becibir mata berkerling tidak ada pak itu problem memang jadi UU ITE di Indonesia memang belum sangat belum sempurna pak maksudnya standar standar mereka kristologi mereka kan berbeda dengan standar kristologi kita jadi kalau mereka menghujan menghujan begitu nanti menyakiti perasaan kita maksud pemahaman mereka beda apakah itu penistahan agama nanti pasti menyakiti perasaan kita beda kristologinya sebelah apakah tidak dipikirkan lembaga itu tidak betul pendapatnya si om sama betul ya gitu dilemanya negeri kita kan pertanyaannya apakah pertanyaannya si om sama sama mengatakan apakah tidak itu masuk golongan penistaan kan akhirnya bertanya lagi kriterianya penistaan apa halo 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 mohon maaf pak analis mohon maaf pak samosir jangan terlalu ini mohon maaf ya kita yang ini aja nanti menyimpan dari judul pak samosir bro bro tampilkan saya punya tampilkan screen saya yang lembar pertama kedua yang lembar kedua coba oh ya ya iya pak nanti saya mau menjawab ya saya menjawab berusaha mosir ya ya sebentar dilanjut dulu saya juga tadi terpental yang halaman pertama jadi begini bro samosir kalau menurut katekismus gereja katolik ya nomor 438 nah ini katekismus gereja katolik ini kan pokok-pokok iman katolik ya nah di nomor 438 itu dikatakan demikian nama kristus ya terkait dengan dikatakan yesus kristus ya nah otomatis kan bicara kristologi bicara kristolog ini kan mengacu ke kristus yesus kristus kan nah nama kristus itu menurut katekismus gereja katolik nomor 438 itu mengandung dimensi trinitas karena kristus itu artinya kan yang diurapi nah yang diurapi itu dimensi trinitasnya itu tadi sudah saya sebutkan lembar halaman pertama bro aseake ya sudah ini yang dibawah yang dibawahnya kagek kak yang lembar pertama halaman halaman pertama nah karena dimensi trinitas itu iya paling paling dibawahnya halaman pertama tapi yang dibawahnya oh terus terus aja ya lagi lagi lembar kedua ya oke disitu lagi ya yang tulisan hijau itu coba berwajah aseake ya coba dibacakan berwajah yang tulisan hijau itu yang kristus ada atau mesias itu ya iya betul ya ini tak bacakan ya kristus atau mesias artinya yang diurapi makna nama yesus kristus berhubungan dengan siapa dirinya dan dan misi kedatangannya ke dunia santu 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 erinius mengajarkan bahwa nama kristus mengandung dimensi trinitas nah itu iya kan iya iya lanjut iya bapak yang mengurapi iya yang adalah putra yang diurapi dan urapan itu sendiri yang adalah roh kudus nah ini di KGK 438 ya Pak jadi kalau ini dibawa ke ranah penistaan bisa Pak Samusir karena apa katekisme segerja katolik adalah pokok-pokok iman katolik dan KGK 438 itu secara jelas mengatakan bahwa nama Kristus itu mengandung dimensi Trinitas ya kan sehingga apabila digunakan oleh orang lain yang tidak mengimani Trinitas maka secara tidak langsung sudah merupakan penistaan terhadap pokok-pokok ajaran katolik nah tetapi sekarang kan ya kita katolik ya sudah lah silahkan kamu gunakan ya kamu kan tanpa sadar ini menggunakan istilah Kristologi kemudian menggunakan istilah Kristolog ini kan tanpa sadar mereka sudah menggunakan dimensi Trinitas dalam diri mereka atau dengan kata lain tanpa sadar mereka telah menggunakan dimensi Trinitas dalam pengajaran atau diklat mereka misalnya kalau memang ada diklat jadi ini tanpa disadari mereka mereka pikirnya bahwa yang diurapi itu ah itu kan hanya arti kata dari yang diurapi tidak ada nilai-nilai Kristiani kan tetapi mereka tidak tahu bahwa dalam pokok-pokok iman katolik dalam hal ini kategismus gereja katolik nomor 438 disitu dikatakan bahwa Kristus nama Kristus itu ada dimensi Trinitasnya yakni yang mengurapi itu adalah Bapak yang diurapi adalah putra dan urapan itu adalah roh kudus sendiri jadi ini kan mereka tidak tahu nih tapi mereka gunakan kan begitu ya sudah biarkan sajalah secara iman katolik ya biarkanlah itu termasuk mengkabarkan Trinitas juga kan begitu tanpa mereka sadari malah lebih berbahaya mereka menggunakan itu dibandingkan mereka mengucapkan selamat natal kan begitu tapi ya sudah ini kan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat tanpa mereka sadari mereka sudah mewartakan Trinitas ini cerita dengan menyematkan ini sebagai misalnya sebagai apa Kristolog kan jadi misalnya Kristolog ini ya kan tanpa mereka sadari mereka sudah mengatakan wah saya ini Trinitas begitu tapi mereka tidak sadari mereka pikir wah ini hebat-hebatan kan begitu nah itu kalau dikatakan apakah penistaan maka dalam konteks menista pokok-pokok ajaran katolik ya karena apa mereka yang menggunakan itu kan tidak mengimani Trinitas iya kan sementara 438 KGK mengatakan ada dimensi Trinitas dalam kata Kristus itu nah demikian berok-berok-berok betul makasih Pak makasih Pak tapi Kristologi mereka kan jungkir balik Pak beda sama kita Pak betul jadi jadi kontennya kontennya kita tidak usah perhatikan kontennya itu yang nanti kita ajarkan kepada umat awam kepada mudika dan sebagainya bahwa konten Kristologi itu ini itu konten Katoliknya begini nah tetapi sebutan yang mereka pakai itu biarkan dia pakai saja terus karena tanpa dia sadari dia sudah menyematkan Trinitas di bawah dia kan begitu demikian betul oke makasih Pak Ivan lanjut Pak Analis betul itu paparanya Om Ivan itulah yang namanya koridor iman Kristen Katolik oleh karena itu bila mana ada yang hal-hal kayak begitu sebetulnya statement semua para orang-orang yang mengimani Kristus itu harus mengatakan bahwa itu bukan ajaran gereja kami begitu ya artian kami ya itu bukan ajaran gereja Kristen Katolik itu bukan ajaran gereja Kristen Protestan itu bukan ajaran gereja Kristen Anglikan yang kayak gitu-gitu Pak akhirnya karena itu tadi kembali bahwa ya memang susah Pak tidak ada hukumnya tidak ada apa itu hak patentnya hak patent sebuah nama yang namanya kosa kata Kristologi itu Pak itu memang problem nah permasalahannya kalau nanti pantau lagi secara luas itulah dilemanya di Indonesia begitu karena kalaupun kita mau jerat hukum menurut Pak Ivan tadi bahwa kriteria Kristologi sesungguhnya kalimat lengkapnya adalah kriteria melecehkan Kristologi menurut gereja Kristen Katolik begitu sebetulnya lengkapnya namun kan dia udah pasti beralasan gitu loh sisi para pengguna itu kan oh enggak memang bukan kok gitu loh repot kan Pak bagaimana menurut Om Samosir asli mungkin punya pandangan semenjak kita diskusikan ini silahkan ya jadi nanti pemahaman mereka sama pemahaman kita pemahaman kita pasti berbeda di lapangan pasti akan terjadi jungkir balik tidak sesuai yang dipaparkan Pak Ivan tadi Kristologi itu jadi akan tetap menyakitin umat umat seperti kita ini karena pemahamannya berbeda Kristologinya karena bawa-bawa Kristen-Kristen Tuhan Kristen-Kristnya ini apa masalahnya betul itu aja ya betul nah jadi kalau pada mau bereaksi seperti si Om Samosir asli ini profile Youtube-nya bagi para orang-orang yang beriman secara Kristen-Katolik dengan adanya peristiwa ini sudah terjadi ya dibilang berhak dan 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 bebas mengejek sebetulnya Pak karena itu kan reaksi dalam arti mengejek weh apa-apaan lo pakai-makai nama nah jadi berhak akhirnya sesungguhnya kalau ngerti posisi begitu loh begitu loh jadi bisa-bisa bereaksi dalam arti ya tanpa sungkan sudah gitu karena ada pihak entah siapa itu ya entah siapapun itu ada pihak yang menggunakan meskipun hanya sepotong namun sudah mulai terusik lah bagi pihak-pihak yang 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 mengimani yang memegang yang yang tuntunan imannya dengan kristiolo artian daripada kristologi bla 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 gitu secara lengkapnya artinya kenapa sudah ada peluang untuk kalau bahasa negatifnya ya sudah ada peluang untuk nge-bully sebetulnya nge-bully pihak yang 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 memperalat nama kristologi sebetulnya begitu dan danda tidak bisa dijerat hukum karena kan itu reaksi reaksi atas dasar perilaku sejumlah pihak atau suatu pihak begitu pak jatuh permasalahannya se-yogyanya demikian begitu om saya sambung dulu ini ya sama si pertanyaannya di ruang chat mohon izin pak putra silahkan terima kasih kakak putra pertanyaannya di ruang chat itu yang mengenai gereja isalmasi saya tahu itu yang anda maksud itu gereja yang disebelah yang di Jakarta Pusat menteng yang pas di depan rel kereta yang pas disebelahnya bioskop ya bioskop Megaria silahkan google itu pelang nama isalmasi ya saya kenal yang punya itu ya udah padahal mahkum tapi udah dari tahun 60 pertengah 60 anaknya aja udah umur 62 itu saya kenal ya ya kenal di itu kursus itu itu hanya pelang nama bukan memaknai isa yang ada di kitab-kitab yang di banyak kitab ya pengguna yang mengira Yesus yang memiliki kisah bagi para umat Kristiani jadul ya yang secara apostolik itu bukan mengimani kata-kata saya nanti saya mau kasih suatu ucapan yang yang agak terusik bagi segala pihak namun suatu hari saya mau lengkapi begini yang diimani adalah bukan Yesus kalau mau tahu ya iman apostolik iman yang menerima apa itu namanya tongkat estafet dari zaman rasulia bukan Yesus itu yang diimani sesungguhnya ya yang sesungguhnya yang menjadi ide para bapak gereja hari itu adalah kisah yang menyandang nama itu ini agak sulit saya terangin maka itu saya bilang ini saya mesti bikin mata kuliah prateologi gitu loh yang menyandang nama itu gitu loh jadi bukan si iso itu bukan si masayah itu sebetulnya bukan nama saya tahu nanti ada ayat dalam namakulah ini ini bukan itu atas namaku itu aslinya gitu loh jadi yang diimani bukan nama ya bukan word bukan language tapi sosok yang menyandang nama itu umat kristiannya ya puyeng saya terangin gini apalagi yang bukan kristiani udah dulu ah gantian silahkan 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 ya bang ipan ya terima kasih ya ya jadi dalam konteks ini tadi kita sudah memaparkan ya bahwa seperti apa sih Kristus atau Yesus Kristus yang dikatakan ataupun yang dimani oleh gereja ya gereja katolik dalam hal ini nah sudah kita paparkan secara intinya itu dilahirkan dari perawan Maria ya menderita disalibkan wafat dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga kemudian naik ke surga nah itu inti sebenarnya kalau di katakan dari kristologi itu ya kan nah sekarang ini kan kemudian kan digunakan oleh mereka yang tidak mengimani itu ya kan itu kan konteksnya sebenarnya kan disitu nah bagi kita ya kalau kita mau mengacu kepada KGK 438 maka mereka yang menggunakan itu sebenarnya dan kemudian isinya dari yang mereka ajarkan itu tidak sesuai maka sebenarnya mereka sedang melakukan penistaan terhadap pokok-pokok ajaran agama katolik kenapa acuannya adalah KGK 438 disitu dikatakan bahwa nama kristus itu sendiri mengandung dimensi trinitas artinya mereka yang menggunakan itu kemudian mengajarkan bukan trinitas sudah pasti berarti secara terlangsung penistaan tetapi yang saya mau soroti lagi bahwa ternyata mereka yang menggunakan itu dan mengajarkan berbeda mereka sendiri tidak tahu bahwa yang sedang mereka gunakan ini itu barangnya ini sebenarnya apa mereka hanya menggunakan kristologi tanpa tahu kristus itu apa mereka mengklaim diri sebagai kristolog tanpa mengetahui kristus itu apa nah rupanya kan pemahaman mereka hanya terbatas saja kepada terjemahan kata atau literal translasinya bahwa kristus itu adalah diterjemahkan menjadi yang diurapi itu saja mereka hanya tahu seperti itu jadi kalau dia gunakan sepertinya dia tidak bermasalah kan padahal sebenarnya dia tidak ketahui bahwa begitu dia menggunakan itu sebenarnya dia sudah setuju dan sudah sepakat bahwa kristus itu adalah trinitan trinitas ada trinitarian di situ ada dimensi trinitas karena yang diurapi itu adalah sang putra yang mengurapi itu adalah bapak sementara urapan itu adalah roh kudus itu sesuai dengan KGK 438 jadi ya kalau katakan misalnya yang kita tidak sepakatnya tidak setujunya adalah apa yang diajarkan tetapi kalau dia mau gunakan itu untuk sebagai label dirinya silahkan saja begitu karena apa secara tidak langsung dia sudah mengklaim dirinya adalah pengikut trinitas ini yang tidak disadari tapi ya sudah sekarang kita berbicara ini kita mau lihat apakah dia masih tetap mengklaim dirinya sebagai kristolog apakah dia ataupun tetap mau mengajarkan kristologi atau dia ganti nama kan begitu kalau dia tetap menggunakan itu maka sudah kita sampaikan bahwa yang sementara anda gunakan itu artinya trinitas kan begitu demikian berhasil ya ya Bang Ipan terima kasih tambahnya ini Bang Naga mana ini Mas ini Om Naga siap Bang siap untuk apa bro lewat tambahkan lagi masih panas-panasnya ini di live chat juga disini dulu ini coba itu si saudara kita ciput bisa naik mau naik masuk gak itu mungkin dia berpendapat tadi ada teman itu yang berpendapat mau masuk tapi katanya enggak baru angkat itu berulah seman situ orang itu loh tadi dia masuk udah di backstage tadi tapi enggak diangkat katanya iya 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 tadi saya pas gangguan mungkin Pak pasti saya naikkan tiap kali ini apa linknya saya sertakan oke dilanjut dulu ini linknya tak kasihkan dulu Bang Naga lanjut doang silahkan kalau ada yang mau naik memang itu tadi jadi kalau mereka betul-betul menyampaikan kristologi yang sebenarnya sih gak ada masalah yang masalahkan justru dia menyebut kristologi tapi kristol yang diajarkan yang semau-maunya dia gitu kan jadi ini yang jadi serba salah maka pernah maka seperti yang aku tanyakan tadi kalau sendainya ada orang lain yang melakukan hal yang sama mengatakan misalnya islamologi tapi dengan cara yang gak benar seperti yang dilakukan oleh ini si badan si ini itu loh jadi kan apakah gak jadi masalah jadi itu tadi bagaimana kalau untuk kedepannya lebih bijaklah sebelum berbuat sesuatu mikir dulu kalau ini kuginikan seandainya aku digitukan bagaimana kalau tidak mau digitukan maka jangan menggitukan ini loh ini yang apa yang jadi masalah terus itu loh jadi katanya menjadi rahmat untuk semua orang untuk ini yang baik-baik semua itu loh tapi nyatanya tadi buktinya sampai sekarang terbukti siapa saja diantara kita tadi itu semua pada takut untuk bicara belak-belakan itu loh jadi makanya semua berusaha untuk menjaga jangan sampai keceplosan atau begini-begini takut dengan begini takut begini nah sesungguhnya dengan ketakutan itu loh satu gembaran bahwa ada enggak beres itu loh nah ini ada satu juga beres jadi tidak harus dikejar-kejar atau dipukul-pukul baru orang berarti enggak beres dengan orang terancam saja sudah enggak sudah enggak beres itu loh jadi ini memang untuk memenahkan hal seperti ini kalau kita tidak mau apa konsekuen dalam arti menyamakan apa yang diucapkan dan dipikirkan sesuai yang perbuatan ya itu enggak enggak bisa jadi kita harus sama-sama belajarlah sama-sama belajar untuk konsekuen kalau tidak mau dicubit ya jangan mencubit bila perlu kalau mau mencubit silahkan dulu mencubit-cubit mencubit diri sendiri dulu nah kalau sakit ya jangan lakukan gitu loh ini kan selama ini kan tidak semau-mau gue terus gitu loh yang sayangnya ini berlarut-larut tidak ada henti berplaying victim malah yang paling kacau itu tadi kalau kita tangkapi dengan agak sedikit agak lain nanti berplaying victim dibalik pernyataan kita yang tadinya membantu kita malah dibalik menjadi memocokkan kita seakan-akan dia yang terpojok dia yang difitnah dia yang dihina ini yang serba sulit itu loh jadi kalau sudah ada yang mau masuk silahkan itu sudah apa kalau sudah yang masuk silahkan diteruskan bro saya semakin banyak nanti ngomong semakin ngaco nanti terima kasih ya bro saya ke ya 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 makasih mungkin barangkan saya hanya mengomentari sedikit aja yang di live ada bro bro bumbung ya jadi bro bumbung ini saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam dokumen gereja katolik yaitu katokisme gereja katolik 438 ya jadi disitu mengutip santo santo ireneus santo ireneus mengatakan dan itu dikutip menjadi pokok-pokok pengajaran nyaman katolik di katekismus 438 kgega disitu dikatakan bahwa nama kristus mengandung dimensi trinitas gitu nah kemudian dia jabarkan dimensi trinitas seperti apa yang terkandung dalam nama kristus karena kita ketahui kristus itu artinya yang diurapi nah dimensi trinitasnya ini adalah karena disitu yang diurapi itu adalah kristus yang adalah putra yang mengurapi adalah bapak sementara urapan itu adalah roh kudus nah itu dimensi trinitas dari nama kristus sesuai dengan 438 jadi yang saya mau tekankan disini adalah bahwa mereka yang diluar kekristianan kemudian menggunakan nama kristus yang dia sematkan dan menjadi gelar ataupun ilmu yang mereka dikelatkan misalnya maka sebenarnya secara tidak langsung mereka sudah setuju dengan trinitas karena menggunakan gelar itu kristolog itu kan kalau dia gunakan berarti sama dengan dia menyandang nama kristus dia menerima trinitas itu sementara dia berkolo-kolo bahwa dia menolak trinitas tapi menyandang gelar trinitas nah ini kan jadi suatu apa ya tetapi ya kita terima saja lah jadi kalau tiba-tiba ada yang mereka gunakan ada yang menggunakan misalnya ada sosial kita katakan misalnya yang muslim ya sosial kita yang muslim para-para debater ataupun youtuber-youtuber kemudian menggunakan gelar gelar kristolog ya kita tertawa saja karena nanti kita bilang dia kamu menggunakan gelar kamu mengerti gak gelar yang kamu gunakan itu karena kristus itu punya nama kristus itu memiliki dimensi trinitas loh tetap mau gunakan silahkan kita kan setuju saja kan begitu terus kalau katakan misalnya dia sering-sering melakukan diklat tentang katakan misalnya kristologi kan misalnya nah ya paling-paling kita tanya lagi kamu ngerti gak kristus itu maknanya apa karena iman katolik di KGK 438 mengatakan nama kristus itu punya dimensi trinitas loh setuju kalau kamu setuju ya silahkan walaupun isi ajaran kamu bertentangan kan disitu kan menunjukkan ada kontradiksi antara judul dengan isi kan begitu demikian perasaan ya betul sekali bang ya tambah jelas ya bahwasannya istilahnya melekat ya kodim jadi seperti itu selamat malam bang Lurimer selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam silahkan ini menarik saya ikuti dari tadi tapi sebenarnya saya juga mau menyoroti hal lain apakah ada gejala saya kan bukan orang ahli bahasa tetapi apakah ada gejala bahasa yang bisa membuat suatu bahasa suatu kata itu menjadi pemaknaannya berbeda jadi suatu kata bisa dimaknai oleh pihak yang berbeda tergantung bagaimana mereka menafsirkannya apakah ada gejala seperti itu apakah itu hal ada satu jadi relatifisme bahasa kata yang kedua kita juga udah kita juga udah musti menyadari juga bahwa kita di Indonesia ini kan bener-bener beragam artinya justru kita ini bineka tunggal ika karena kita bineka tunggal ika dan beragam mungkin oke lah katakanlah oke aku terima anda menggunakan kata kristologi tetapi apakah ketika berdiskusi atau berdialog dengan teman-teman yang memang seperti itu apakah menggunakan referensi yang sama apa enggak nah itu juga jadi persoalan kan artinya gini mbok yao kan kita sama-sama menjaga kerukunan bersama artinya kan karena saya beberapa kali berdiskusi khusus berbicara mengenai hal misalnya Yesus atau Kristus itu sendiri nah ada hal yang tidak saya sangka-sangka ternyata mereka membawa kitab kita berbicara tentang sosok yang sama itu sosok Yesus tetapi mereka menggunakan kitab yang tidak diakui oleh oleh kita sebagai orang Kristen pada saat berdialog bahkan saya sempat berkelakar kamu ini belajar fisika tapi bukunya kimia gitu loh jadi kita enggak bakal nyambung tapi ya berulang kali memang kita hadapi gejala kayak gitu artinya saya sebenarnya lebih ingin menyitir begini oke seandainya kita setuju oke lah Anda pakai enggak apa-apa Mbok Yau dihargai yang 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 menyandang nama benar itu siapa gitu itu kita hanya minta di situ aja jadi kita silakan saja kalau saya ya saya enggak tahu mungkin dengan rekan-rekan lain tetapi mari kita lihat konteks konteks dalam keberagaman kita konteks dalam negara ini gitu jadi apa bahwa memang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber bahwa kata kristolog itu itu sangat dekat sekali dengan gereja katolik apalagi ada tadi kanon katekismus gereja katolik itu jelas itu 438 gitu kan tapi apa yang 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 kita mesti apa ya kita mesti pikirkan juga adalah efek dari dari kondisi ini sekarang ini namanya dunia dalam genggaman artinya apa yang kita bicarakan ini pada saat yang bersama seluruh orang seluruh dunia akan menyaksikan dan mendengarkan hal ini apakah kita mau mempertontonkan bahwa kita yang yang bineka tunggal ika ini kita yang sama-sama saling menghargai teposoliro dan segala macam jargon yang kita sampaikan ini yang kita pelajari ini kita justru melanggar nah ini ini kita mesti mesti juga apa memensitir berpikir sampai ke sana mungkin ada yang tambah lagi nanti saya akan ini lagi ya baiklah Pak mungkin saya coba ini ya ya silahkan ya kalau mendengar waktu saya pembukaan kita live streaming saya kan mengatakan begini mereka yang mengklaim diri sebagai kristolog itu tidak lebih daripada mengekspresikan kegenitan syahwat religius mereka nah ini saya katakan karena apa karena mereka ini kan tidak mengimani trinitas tetapi menyandang kristolog yang kata-kata yang dia sandang itu punya dimensi trinitas dan ini sudah diakini gereja katolik oleh pengajaran bapak gereja yang namanya santo ireneus dan oleh gereja katolik dijadikan sebagai pokok-pok iman dalam katekisme gereja katolik nomor 438 nah itu nah dalam konteks ini sebenarnya kan berarti berbicara kristus sebenarnya kan kita berbicara terminologi yang lahir dari gereja katolik kan begitu nah artinya apa kalau toh ini mau diserap dan digunakan di tempat lain maka mestinya harus memperhatikan seperti apa sih dimensi daripada kata ini nah itu nah pada saat dia menggunakan tanpa mengetahui dimensi daripada kata kristus itu yang dia hanya taunya saja bahwa oh kristus itu padanan kata atau arti kata atau ditranslinearkan adalah yang diurapi dia hanya tahu itu saja tetapi dia tidak tahu dimensi di dalamnya nah ini yang tadi makanya saya katakan sebagai ekspresi kegenitan jawa religius kan begitu nah tetapi bahwa kalau seandainya sudah mereka gunakan maka mereka harus memperhatikan itu terminologi kata ini atau kalau dikatakan sebagai etimologi kita tidak hanya melihat bahwa kalau ditranslitiarkan itu dia jadi apa padanan katanya dalam bahasa Indonesia jangan kita hanya melihat itu saja mengapa karena kata ini muncul dan lahir dan dikembangkan dalam ranah atau dalam suasana nuansa religius kekatolikan begitu artinya dalam sejarah umat manusia penggunaan kata ini itu sudah menjadi sesuatu yang eksklusif dalam dunia kekristianan dalam hal ini gereja katolik sehingga apabila dia gunakan maka dia pun juga harus memperhatikan hal-hal tersebut karena apa karena bisa saja tanpa dia sadari dia menggunakan itu sudah mencidirai imannya dia sendiri atau pada saat dia menggunakan dan kemudian aktivitasnya justru sudah menista apa yang menjadi iman agama lain nah itu itu yang dia harus perhatikan ini kan ceritanya dia sudah tahu bahwa ada KGK 438 yang mengajarkan demikian nah begitu dia tahu tetapi sudah terlanjur akhirnya dia sudah terjebak dalam konteks penistaan sebenarnya karena tentunya pasti yang dia ajarkan pasti bertolak belakang dengan trinitas kan begitu karena iman dan agamanya pasti berbeda otomatis yang diajarkan pasti bertolak belakang dengan trinitas yang diajarkan oleh gereja katolik dalam hal ini dia tidak penjadari tanpa dia sadari dia sudah menggunakan iman trinitas tetapi dia mengajarkan yang bertolak belakang dia sudah mencidirai atau menista konteksnya dilihatnya seperti itu tetapi bahwa kemudian dia mau menggunakan ya silakan saja dia mau memberikan arti baru ya silakan saja tetapi yang dia harus tahu bahwa sejarah asal-usul dan penggunaannya itu seperti apa itu dia harus paham dulu nah kalau dia sudah paham terus kemudian dia mau membuat dengan versinya silakan saja karena itu kan tidak tadi dikatakan bro analisis tidak ada hak patentnya kan begitu karena gereja katolik tidak ingin mematihankan bahwa kata ini harus bermakna demikian dan sebagainya tidak demikian tetapi pokok-pok ajaran gereja katolik saya kira sudah jelas pada waktu kita mendengar kata kristus maka tidak ada asosiasi lain dalam otak kita kita langsung akan berkatakan yesus kristus tidak pernah orang mengatakan kristus langsung mengasosiasikan dengan orang yang lain karena apa sejarah memang sudah demikian dilahirkan dari gereja katolik gitu dan ini bukan suatu istilah baru tetapi itu sudah dimunculkan oleh santurineus pada abad kedua ketiga dan dia adalah murid dari polikarpus dan polikarpus adalah murid daripada santuyohanes rasul penulis injil artinya apa apa yang ditulis oleh santurineus tentunya dia peroleh dari gurunya dan tentunya guru peroleh dari rasul sendiri artinya ini pengajaran yang memang merupakan tradisi suci kalau kita tarik dalam pilar iman gereja katolik artinya kalau kita mau menelaah dan menjawab apakah yang dilakukan ini penistan maka kita bisa menjawabnya dengan tegas bahwa memang ini ada terjadi penistaan mengapa karena itu tadi kristologi itu adalah ilmu tentang kristus dan kristus dalam gereja katolik dalam kgk 438 itu punya dimensi trinitas nah sementara tentunya yang kalian ajari yang kalian dikelatkan pasti bukanlah tentang trinitas pasti muli pasti bertolak belakang karena memang iman dan agama berbeda kan nah mungkin demikian dulu konteksnya terima kasih terima kasih pak Ivan saya sapa dulu sebelum pak analis mungkin ya selamat malam salam bang Evata ya salam selamat malam bang S.Y.A.K siap-siap salam kenal ini bang ya ini saya baru kali ini masuk rumah abang ini ya siap tadi ada dari abang aku itu abang aku PTT bang Naga itu ada kasih ini ada kasih link di WA kalau saya dengan abang Naga itu sudah seperti memang kakak adek ya seperti saudara kandung aja ya ya udah ada udah ada hal-hal yang rahasia kalau saya dengan beliau ini ya bang hormat saya juga hormat saya juga sayang saya juga begitu padahal padahal saya dengan beliau ini tapi saya enggak berbicara tentang protestan atau katolik ya cuman hanya perkenalan aja saya dari protestan ya saya denominasi protestan gereja sidang Yuman Alang atau assembly of God ya mungkin banyak yang tahu tapi saya tidak pernah membeda-bedakan antara katolik dan protestan bagi saya itu semua saudara nah terkait ini bang terkait judul ya kristolog atau apa comotolog ya gimana tadi bang iya betul moy-moy gitu ada moy-moynya nih iya iya itu keren banget itu tadi ada disampaikan oleh abang saya juga itu Pak Ipan ya Bang Ipan siapa tadi saya mungkin bisa kalau saya keliru diingatkan ya atau diluruskan yang mengatakan itu kan yang menyebutkan kristus kata kristus itu ya itu sudah sangat jelas itu sudah tepat sekali itulah sebenar-benar-benarnya bahwa kata kristus itu kristus itu itu mengandung esensi besarnya adalah trinitas loh Bapak dan anak dan roh kudus jadi gimana ya saya juga terkejut terkejut ya dalam arti chattingan abang tadi abang saya di ini di WA pemberian anugerah ya award ya semacam award penganugerahan sematan atau apakah itu ya untuk kristolog di luar Kristen ya dalam hal ini tentu saudara kita setanah air di seberang ya mungkin ya ini memang kayaknya gimana ya saya juga terkejut juga kenapa sih mereka dengan bangganya dengan konganya ya demikiannya mau gitu ya mau lah katakan ngebet untuk 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 ini untuk sebutan kristolog ini padahal kalau buat saya sendiri ya kepada seorang kepada siapapun itu disebutkan kristolog di luar Kristen itu sebenarnya bunuh diri loh sebenarnya bunuh diri atau dengan kata lain yang lebih ekstrim atau yang lebih pulgar itu sama saja dengan tidak tahu diri atau tidak tahu malu itu kalau pulgarnya ya jadi bagi orang di luar Kristen ya baik itu katolik maupun protestan apabila dia ngebet di dalam sebutan kristolog ini itu sama saja dengan bunuh diri atau sama saja dengan tidak tahu malu dan tidak tahu diri karena itu tadi berangkat dari itu tadi siapa Pak Ipan mungkin saya lupa ya mungkin Pak Ipan yang menyebutkan tentang dimensi ya Kristus tadi yang terhubung kepada kata Kristus tadi ada tiga halis itu ada yang terhubung kepada serinitas tiga dalam arti ini kan trinitas tadi Bapak dan Anak dan Rok Kudus jadi kalau mereka dengan ngebetnya dengan sebangganya menyandang kristolog ini apakah sebenarnya benarnya mereka memahami mengerti bahkan mengenal trinitas itu sendiri Bapak dan Anak dan Rok Kudus nah ini nantinya akan dikhawatir karena apabila mereka tidak ada di sana atau tidak ada kompetensi mereka di sana maka akan lebih cenderung kepada penghujatan karena sesuatu yang tidak diketahui atau yang tidak dikenal akan mereka analisakan akan mereka tesiskan atau akan mereka ajarkan tentu kecenderungannya penghujatan kira-kira demikian Bang Asayake iya Bang wah kok pendek sekali iya itu saja dulu Bang nanti kita sambil jalan oke ya terima kasih saya sambut dulu ini Katolik menjawab salam selamat malam salam selamat malam ya sebentar Bang ya biar Bung analis tadi mau nambahkan sesuatu mungkin menjawab atau merespon Pak analis opinion silahkan ya ya Om itu sebetulnya dilema lah udah terus terang aja memang dilema ini di negeri ini gitu karena itu terdiri dari satu kosa kata itu seperti yang di ruang chat itu ada faithfully terus ada juga pendapatnya daripada siapa satu lagi itu yang ya nanti saya sambil lihat itu sambil lihat saya baca nah itu memang dilema lah gitu terus terang aja gitu enggak bisa diselesaikan karena dia membawa hanya satu kosa kata meskipun itu hal yang agak sedikit sama atau mirip kasusnya tentang si youtuber youtuber yang menggunakan nama edistv kan lihat waktu itu reaksinya begitu mengerucut dan kompak karena apa itu namanya judul daripada videonya kan langsung menulis katolik ya jadi berbeda itu reaksi masyarakat yang beragama dalam koridor kristiani kan gitu itu fakta nah mengenai yang saya katakan harus jujur aja itu memang dilema sebetulnya saya pernah mengalami tentang dilema ini dan saya terus terang saya kalah waktu itu zamannya belum ada internet itu masih dialog langsung dengan telpon di sebuah radio interaktif yang inisialnya eh lah begitu radio wah kelabakan saya kenapa karena lawan bicara saya itu dibilang salah enggak juga dia menggunakan cara pandang dunia kristiani ini daripada pihak saksi jehova loh susah pak itu fakta loh saya ngalamin saya sampai enggak bisa tidur juga gila gue kalah gitu loh karena ya itulah tadi penyandang nama itu menggunakan satu kosa kata yaitu Kristen gitu ya saya sampai enggak ada bisa ngomong deh peristiwa itu ya mungkin ada teman-teman penonton pernah ngalamin itu yang yang membawakan pandangan itu bukan itu lagi agamanya nah paham gak itu maksudnya gitu loh jadi dia menggunakan pandangan kalangan Kristen yang Jehovah Witness menghadapi saya gitu loh dan dan orang itu pun bukan dari pihak Kristen Jehovah Witness ah tuh udah bisa bayangin saya gak mengucap apa itu maksudnya wah kalah saya terus terang gitu loh karena kenapa kenapa saya katakan diri saya kalah karena saya orangnya Cengli ya saya orangnya Fair ya kenapa demikianlah dunia Kristiani pada saat dia mengucap mulut dia mengucapkan ini Kristen begini ngomongnya ya maksudnya pegangan dia yang yang Kristian saksi Jehovah itu terus saya mau jawab apa gitu loh saya mau terangkan secara teologis gak mudang gitu loh kata orang orang Jawa bilang gak mudang apa itu maksudnya ya itu gak 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 juga udah akhirnya saya ya 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 kalah begitu nah itu fakta nah hari ini pun sebetulnya kita tanpa disadari kita kalah semua nih semua 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 kalah karena kenapa ada pengguna kosa kata Kristologi betul gak kalau mau sadar kita kalah ini hari ini semua gitu loh gimana begitu ya memang gak bisa hanya sebatas daripada menjadi topik-topik obrolan sebetulnya oleh karena itulah mesti ada lembaga-lembaga foundation-foundation atau insi apa instansi-instansi yang terkait untuk ikut campur atau membenahi problematika di tengah lapangan ini gitu loh karena paparannya si Om Iwan juga benar tentang dari mana kriteria apa itu Kristologi itu yang dimaksud dengan Tritunggal dan lain-lain sebagainya tapi kan bahasa lengkapnya adalah apa yang dipaparkan Om Iwan itu adalah menurut Iman Katolik kan begitu sebetulnya Kristologi menurut Iman Katolik kan itu lengkapnya sebetulnya tapi pada saat ada yang comot satu kosa kata kan kita bengong itu sama keluhannya si Om Samosir apalagi si Om Naga udah geregetan sebetulnya itu pengen ngucap-ngucap eh akhirnya ngucap si Amoy doang si Amoy cici mana itu Om Naga oke saya kembalikan lagi kepada moderator terima kasih iya terima kasih Bang Opinion mungkin se ini Pak Lusibar mungkin mau nambahkan dulu silahkan Pak Lusibar ya jadi memang jadi dilema juga ya tapi sebetulnya gini mungkin kita apa dengar juga apa yang sering disampaikan orang apa meskipun kebohuan berlari secepat kilat akhirnya bisa ditangkap juga sama kebenaran makanya kita terus sampaikan saja akhirnya pasti akan sampai tapi ya teruslah kita berusaha karena untuk menyampaikan fakta sesuai dengan fakta sesuai dengan apa yang kita ketahui karena memang jika penggunaannya itu memang memberi dampak yang saya lebih melihat begini jika penggunaan apa ya jika penggunaan jika penggunaan kata ini membuat kehidupan kita sebagai bangsa sebagai warga negara menjadi lebih aman dan damai ya ya weslah orang bilang orang Jawa bilang weslah udah lakukan saja tetapi jika ternyata lebih banyak mudaratnya ya mbok yau dibenarinlah sama yang berkepentingan supaya kita gak bergesek-bergesek terus ada pihak kok yang merasa kok gue ditindas terus gitu kita kan sama sama kedudukannya sama haknya sebagai warga negara gitu jadi ya inilah apa kita menyampaikan apa yang kita bisa sampaikan apa yang kita rasakan bayangkan ya coba situasinya gini begitu kita atau siapa orang Kristen atau anak-anak kita atau saudara kita yang tidak pernah apa mendapat pengetahuan yang cukup kuat kemudian pada suatu waktu begitu dia masuk ke Youtube dia lihat Yesus itu digambarkan sedang bermain mata dengan seorang perempuan itu itu kristolog loh yang bikin itu masuk apa itu sudah ditarik gak orang kayak begini ya kan saya pernah nanya ini Anda ambil dari mana oh iya ini tapi ternyata itu bukan sumber resminya nah ini kan kalau saya bilang offside tetapi ya ya ini kita sampaikan saja apa yang menjadi unik-unik kita saya sebagai warga negara saya ingin sebetulnya saya tidak terlalu mau kita sudah menyampaikan Pak Ivan tadi sudah menyampaikan maksud kristolog dari versi kita berdasarkan originalitas katanya itu maknanya apa kita sebetulnya awalnya tidak terlalu mempersoalkan ini tetapi ketika kata ini disalahgunakan nah itu kita mulai berteriak tolong dong dikembalikan ke makna yang sebenarnya ya kan atau kalau memang tujuan yang mau menyerang menyerang atau katakanlah ini gunakan terminologi yang lain karena kita yang tadi saya bilang Bok Yau itu karena kita ingin menjaga kerukunan diantara kita ya kan inilah yang yang menjadi tanggung jawab berat kita sebagai warga bangsa warga negara yang punya tanggung jawab terhadap keutuhan bangsa ini jadi supaya pada saat kita harus masuk berdialog di media-media sosial atau channel-channel bully kita gak mendengar kata-kata yang tidak sepatutnya kita dengar pada hari ini per hari ini kita masih sering mendengar kata-kata seperti itu dalam konteks yang berbeda tujuannya hanya untuk merendahkan atau memaksakan pandangan teologisnya terhadap orang lain terhadap lawan yang dituju itu jadi itu yang benar-benar kita sayangkan mungkin begitu dulu Pak Asayake terima kasih Pak Lucifer tambahnya sangat memperjelas ya Bang Katolik menjawab silakan salam selamat malam salam selamat malam saya baru bergabung siap-siap saya belum tahu ini apa yang dibicarakan ini saya hanya tahunya ini Kristolok Kristolol a word itu yang saya tahu ini saya yang lulusan bidang teologi saya tidak berani mengatakan diri Kristolok tapi kok ada orang yang sudah berada di seberang sana masih ngaku Kristolok maka saya bilang itu Kristolol bukan Kristolok karena apa begini apakah mereka terima ya misalnya ya misalnya ada seseorang yang pindah agama dari mereka lalu dia diberi gelar Islamolog Islamolog meskipun itu juga kami pelajari waktu di bangku kuliah tentang Islamologi itu nah saya tidak pernah mengatakan diri saya Islamolog begini kalau misalnya dari mereka pindah ke kita pernah mereka dengar ada istilah pakar Islamolog kok dengan dengan gampangnya mereka pindah ke seberang sana lalu mereka klaim diri kami pakar Kristolok ya itu banyak yang ngaku-ngaku seperti itu atau diberi gelar seperti itu begini sajalah kalau kita mau fair mau fair kalau misalnya nanti ya suatu saat juga kita adakan namanya Islamolog awards ya contohnya ya ini contoh saja Islamolog awards apakah mereka tidak tersinggung tapi kok mereka seenaknya memakai kata kristolok pakar kristolok diberikan penghargaan kristolok award kalau sudah pindah agama ya aku pede aja dengan agamamu itu yang kamu pindah itu pede pede jangan bawa-bawa lagi apa yang sudah kau buang itu sama dengan sampah itu kan dibuangin di tong sampah contoh ya anda menganggap yang sudah lalu itu sampah anda buang anda tinggalkan sekarang anda jilat-jilat kembali sampah itu yang anda anggap sampah itu anda jilat-jilat kembali anda ambil sebagian sampahnya mungkin anda makan ya untuk cari makan maksud saya untuk apa semacam itu kalau sudah pindah ke sana gak usah ngomong-ngomong apalagi yang lulus ya saya tadi sudah ngomong kami yang lulus saja ya mungkin juga ada pastor-pastor yang bahkan sudah profesor itu tidak pernah loh ada apa namanya pamer-pamer diri oh saya pakar kristolok tidak pernah ada nah sekarang pertanyaannya mereka ini saja tidak jelas ya tidak jelas dari mana pendidikannya kemampuannya seberapa tapi dibesah-besarkan diangkat-angkat setinggi-tingginya dengan sewenang-wenang memakai istilah-istilah dalam kekristenan untuk cari nama dalam tanda petik masih memakai istilah dalam kekristenan lah anda saja tersinggung kok kalau ada channel-channel di situ di youtube itu ya saya nih posisinya netra nih anda saja tersinggung kalau di channel-channel itu ada yang ngaku mantan ustad ya kan mantan ustad lulusan pesantren terbaik kan anda tersinggung banyak saya lihat channel yang tersinggung tapi kenapa sebagian dari anda justru tau gak kata kristolok itu sangat sangat tinggi pengertiannya pakar kristolok itu berarti sudah melalui yang namanya penelitian penyelidikan pelajaran yang cukup banyak soal kristolok itu membedah tentang kristologi tentang kristus lah anda kan pindah ke sana tidak ada kristus di sana kenapa gak yang lain aja ya yang ada di kitabmu saja pakai kenapa gak pede kenapa ini yang saya saya penasaran kenapa ya orang-orang yang pindah agama entah itu pindahnya ke islam entah itu pindahnya ke kristen kenapa harus bawa-bawa masa lalu kenapa gak pede aja kau pindah di islam yaudah akui agamamu islam lalu kau pelajari baik-baik itu agama kau pindah ke kristen protestan atau ke katolik kalau di katolik sangat sedikit kesaksian-kesaksian bodong itu atau kau pindah ke kristen protestan udah kau pelajari itu jangan tiba-tiba kau jadi kristolog coba perhatikan youtube-youtube saudara-saudara kita sekarang saya kritisi di bidang kristianitas perhatikan channel-channel saudara-saudara kita yang baru pindah ke kristen yang banyak itu saya lihat dari ke kristen protestan perhatikan baru saja beberapa tahun mereka pindah sudah dianggap melebihi dari seorang pendeta yang sudah belajar S3 coba saksikan youtube-youtube yang namanya tanda peti itu murtadin perhatikan baik-baik perhatikan sudah melebihi pendeta yang tenar loh tenar dalam arti pendidikan itu tinggi nah ini saya beritahu nih dulu saya sering menonton pendeta Bikman Sirait mungkin saudara-saudara yang menonton ini kenal beliau itu pernah beliau membahas soal konsilifatikan kedua malahan Bikman Sirait dia itu sudah dokter pelajarannya sudah tinggi channel yang beliau tinggalkan yang masih ada itu di youtube itu kalah sama yang baru pindah kemarin sore menjadi kristen dengan ngaku-ngaku latar belakangnya guru ngaji anak pesantren itu harus dihilangkan juga dalam kekristenan jangan dibuat-buat tontonlah itu saya kasih contoh saja saya jujur-jujur kalau saya contoh itu channelnya Manu Bulu disitu coba kau lihat disitu apa kata-kata disitu saya ini guru ngaji lulusan pesantren apalah-apalah dan lain sebagainya untuk apa sebenarnya klaim-klaim semacam itu udah kau pindah-pindah saja kau pelajari itu agamamu sama juga dengan yang pindah ke Islam sama juga yang pindah ke Islam jangan ngaku-ngaku kristolok lebih baik anda ngaku kristolol kenapa lah untuk apa coba kau bawa-bawa itu nama kristiani disana apakah kau kurang pede dimana kau pindah kurang pede kurang pede dengan apa yang kau yakini yang baru itu apalagi pendidikanmu belum seberapa orang-orang yang lulusan lulusannya tinggi-tinggi kok sampai PhD dokter teologi mereka gak pernah kok sembarangan memakai saya pakar kristolok ini kok banyak ada juga yang gak lulus suster itu ngaku-ngaku saya ini pakar kristolok kristolol kali anda aja lulus apa namanya postulan saja enggak kok ngaku-ngaku saya kristolok pakar kristolok ada yang satu juga manusia yang suka menipu satu itu saya mantan pater di katedral dalam dalam dua tahun itu bisa bertukar-tukar untuk kongregasi satu SJ kemudian OP apa itu kok anda berdusta kenapa gak bangga saja dengan dimana anda pindah udah bahas agama dimana kau pindah bahas itu bahas sama juga organisasi dengan terkait dengan keagamaan itu kenapa harus anda bawa-bawa istilah-istilah dalam agama kristiani untuk apa lah nanti kalau anda dipakai istilah anda anda mau gak itu aja pertanyaannya jangan-jangan belum apa-apa udah menista nanti anda melaporkan ke polisi tapi kok anda sewenang-wenang dengan orang lain gitu loh anda tidak mau disentuh tapi anda mau menyentuh orang kok kayak kanak-kanak ya ya kan maksud saya begini kita itu harus pede saja dengan apa yang kita punya apa yang kita imani gak usah bawa-bawa udah pindah ya pindah aja kalau mau ke Hindu ke Buddha ya udah bawa yang berbau Buddha Hindu berbau Islam berbau Kristen dan lain sebagainya gak usah bawa-bawa lagi yang sudah lalu itu apalagi memberikan penghargaan wah konyol sekali ini menurut saya makanya saya bilang tadi itu lebih tepatnya Kristolol ya kenapa ya orang-orang tolol lah lulus aja tidak pengetahuan saja tidak asal comot-comot ayat semaunya seenak perutnya udah kayak milih nenek moyangnya aja itu Alkitab di Obrak Abri ya kalau nanti di Obrak Abri Kitabmu kamu mau gak ada yang mengaku misalnya saya dari lulusan Islamolog Al-Azhar lalu dia utak-atik itu Alkitab Kitab Cucimu kamu mau gak gak mau pasti makanya kalau tidak mau disentuh jangan nyentuh orang kalau tidak mau istilah antik dipakai orang lain ya jangan pakai istilah Kristiani dong harus fair dong harus dewasa dong dalam beragama harus pede dong dengan apa yang kita yakini kalau Anda tidak mau dipakai istilah Anda di tempat lain ya jangan jangan ambil istilah orang coba misalnya kalau malam ini saya pakai istilah punya mereka misalnya apakah mereka senang saya berkata misalnya karena saya pernah belajar tentang Islamologi saya jujur saja saya belajar tentang Islamologi belajar tentang sejarah sosial umat Islam misalnya lalu saya ngaku-ngaku bahkan mungkin kalah itu misalnya saya ngomong ya saya ini lebih hebat dari Kurai Sihab misalnya atau Said Akil misalnya saya ini lebih hebat saya itu pakar Islamolog tersinggung gak orang tersinggung lah tersinggung karena apa Anda itu loh ada yang lebih tinggi itu loh yang paling dihormati itu loh ya itu ada apa tadi seorang kiai yang dijunjung tinggi loh itu lebih pakar dari segala pakar misalnya begitu nah sama jadi ketika Anda mencubit orang lain rasanya sama ketika Anda dicubit jadi kalau tidak mau dicubit dengan cara yang sama ya jangan pake-pake dong ada yang apa yang diistilahkan di dalam agama orang lain kenapa kenapa hal ini penting untuk dikritisi kenapa karena di jaman keterbukaan ini orang kan bingung ketika orang di agama tertentu kok pakai istilah kita maksudnya apa coba apalagi anak kecil yang mendengarkan misalnya ya ini kok disana mereka mengatakan mereka pakar kristolo padahal di gereja katolik itu ada para usku para paus yang pendidikannya itu bisa dikatakan sampai 20 tahunan kali dan penelitiannya luar biasa di seluruh dunia kok ada yang sekolahnya baru mungkin baru apa namanya masuk gerbang gerbang universitas langsung keluar di DO atau belum lulus postulan sudah ngaku-ngaku gimana tidak tersinggung seperti itu seperti tadi saya kasih contoh saya bilang saya itu pakar Islamolog lah pakar-pakarnya ada kok mereka ada yang saya sangat suka tonton itu misalnya Kurai Sihab Said Akil ada lagi ustad-ustad yang bagus ceramah-ceramahnya nah kalau dipakai istilah itu oleh orang katolik ngaku-ngaku dia Islamolog apa gak tersinggung orang apalagi diadakan misalnya Islamolog Awards ngeri sekali istilah-istilah itu diambil gitu loh Kristolog Awards Kristolog kok ada di agamamu lah sekolahnya apa coba telusuri mana yang lebih tinggi sekolahnya daripada para uskup-uskup ini di gereja katolik mana sekolahnya lebih tinggi mana pengetahuannya yang lebih luas itulah yang merusak kerungkunan kerungkunan umat beragama itu karena itu tadi tidak pede dengan apa yang dia yakini dia maunya itu dia campur aduk dia otak-atik punya orang lain tapi kalau diganggu punya dia gak mau dia ya tadi saya sudah kasih contoh kok kayak kanak-kanak ya tidak dewasa ya jadi disini saya tidak punya kepentingan apapun saya hanya mengatakan bahwa kalau istilahmu mau istilahmu misalnya dipakai di dalam istilah Kristiani kamu gak mau demikian pula Kristiani jangan kau pakai dalam istilahmu pasti gak gak mau kau punya hati orang lain punya hati juga anda cubit orang lain orang lain saya merasakan juga sakit jangan hanya anda ketika anda dicubit baru lapor polisi langsung itu yang saya bilang gak dewasa gak ada kepentingan saya disini saya hanya mengatakan pedelah dengan agama keyakinanmu entah entah kau pindah kemana itu hakmu kau harus pede lebih baik kau pelajari dalam agama kau itu lalu kau pelajari baru kau mengajar umat itu jangan singgung-singgung kitab orang lain kalau gak mau kitab disinggung kan di Indonesia begitu mau menyinggung orang tidak mau disinggung ya itu tadi saya bilang Kristolol ya oke Pak Sayaki terima kasih gak wat terima kasih terima kasih Pak Katolik menjawab Pak Annali semoga silahkan enggak saya cuman teriak aja dengerin ini si Pater ya ya kan Pater Katolik menjawab ini profile Youtubenya ini siapa ngeri kali ini tapi memang demikian lah keluhan-keluhan daripada berbagai pihak ya gimana memang gak mau dicubit tapi nyubit ya si Om ya begitulah saya sharing dulu sedikit Om tentang dunia apa ini dunia diskusi daripada dengan topik keagamaan saya tembak langsung aja inilah netizen plus 628 saya nyebutnya enggak 628 plus 628 itu ya kode HP lah ya begini perbedaannya sama orang di negeri lain di dalam di dalam diskusi bahkan cenderung ke dalam meruncing keperdebatan begini bedanya kalau di negeri kita saya pakai istilah aja agama A dengan agama B dengan agama C dan lain-lain berdebat berbeda berbeda dengan cara berdebatnya orang negeri lain lah begitu begini dia kalau dia punya rel agama A punya relnya agama B punya relnya mereka kalau sedang mendengarkan paparan agama A maka pihak lainnya agama B nya agama C nya dia posisinya manggut-manggut pak oh gitu ya oke oh gitu oh ya 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 gitu posisinya begitu pak berbeda sama netizen plus 628 kalau agama A sedang memaparkan agama nya maka agama B dan C kok lo gitu sih agama lo agama lo agama lo mustinya begini dong wah ngaco agama lo mustinya kayak gue dong nih agama C nih lihat nih begini nih nah itu sangat beda dan silahkan lihat siapa yang goblok karena saya netizen saya termasuk netizen plus 628 mungkin saya juga goblok begitu loh jadi disitu nampak sekali kualitas manusianya YouTube ini ya kan supaya renungkan begitu loh dengarkan ini para penonton YouTube asayake ini harus sadar dulu ini kan sudah saya uraikan eh apa ya sudah saya perkenalkan cara pikir di belahan dunia lain mereka paparkan agama A agama B agama C agama D posisinya manggut-manggut mendengarkan oh gitu ya agama kamu baik-baik baik-baik saya jadi nambah info ini saya jadi nambah pengetahuan ini demikian bagi manusia yang ber berkualitas ya bagi-bagi manusia yang intelek ya sangat akademis dan sangat terhormat beda sama netizen plus 628 lagi dipaparkan agama B eh dicelak-celak sama agama C dicelak-celak sama agama X mengatakan gila ya agama lu ya agama lu mestinya kayak gue nih kayak agama gue nih nah itu marilah bagi yang sebagai netizen plus 628 sadarkan ini kepada diri sendiri dulu supaya jangan yang kayak goblok gitu lah gitu loh supaya berkelas menjadi human being tuh menjadi makhluk hidup yang berkelas begitu loh saya gak tahu saya pengen denger ini pendapat dari si om naga apa semua ya om ibad termasuk profile youtube katolik menjawab bisa gak kualitas manusia plus 628 ini meningkat lah begitu dengan-dengan keberadaan ini karena jangan lupa ya dunia internet ini kan borderless ya tanpa batas jadi ya tidak ada hak jawab zaman sekarang karena ini memang bukan bukan-bukan apa itu bukan-bukan media yang mempunyai undang-undang enggak lain ya televisi lain surat kabar lain ya tabloid dan intinya barang cetakan ya lain nah namun para awam mengiranya sama tidak nah ini saya juga mau mendengarkan di dalam diskusi di youtube asayake ini bagaimana ini kedepannya begitu serunyam apa sehancur apa dan sekawatir apa dan pagar apa yang kita harus persiapkan untuk diri kita masing-masing silahkan saya kembalikan ke pak asayake terima kasih bang analis memang sangat ini ya melukai ya kalau bagi kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu merukai ya itu kita coba bisa bayangkan enggak bisa bayangkan ya seandainya ya sebagai ini aja lah contoh moral nama moral agama lain lah misal mohon maaf ini mohon maaf ini sebagai contoh saja misal dalam Brahmanologi apa-apa gitu Brahmanolog atau Kompusiolog apa-apa gitu kan ya enggak etis seperti itu enggak etis sekali karena gimana ya itu sangat tidak apalagi kalau jelas imannya berbeda ya tracknya juga beda lah lebih bagus lebih legan kan main di tempat sendiri gitu dengan cara-cara yang baik tentunya itu Bang Ivan atau Bang Naga silahkan Bang Ivan ya jadi begini ya Bawah Syak dengan katakan misalnya ada suatu apa ya kursus ya kursus tersendiri ya atau pelatihan atau diklat lah misalnya kristologi ya kan dan dilakukan oleh bukan pengikut kristus sebenarnya disini sudah ada pemurtatan diri sendiri jadi mereka melakukan pemurtatan mereka sendiri tanpa mereka sadari kenapa ya seperti tadi sudah saya katakan nama kristus itu punya dimensi trinitas iman katolik mengatakan demikian sesuai dengan katekisme gereja katolik 438 jadi begitu Anda menggunakan terminologi kristus dan Anda sematkan dalam sebuah kursus maupun diklat yang dihadiri oleh umat Anda dan Anda tidak mengimani atau tidak mengikuti maka secara langsung sebenarnya Anda sudah memurtatkan umat Anda melalui diklat tersebut karena menggunakan istilah kristus yang mana nama itu punya dimensi trinitas sementara kalian tidak mengimani trinitas itu satu yang kedua nah kalau materi di dalamnya adalah sesuai dengan pengajaran gereja maka tidak ada masalah ya kan yang kamu sudah menjabarkan apa adanya tetapi kalau materinya berbeda atau bertolak belakang maka secara langsung kamu sudah melakukan penistaan ya karena itu tadi kristus itu punya dimensi nama itu punya dimensi trinitas artinya begitu kamu mengajarkan kristologi ilmu tentang kristus berarti ilmu tentang dimensi trinitas terus kamu tidak mengajarkan trinitas sebagaimana mestinya berarti kan sudah mendista nah ini kan tidak disadari dianggap ya kalau kata-katanya Brogia ya apa tadi itu istilahnya tidak pede ya mungkin saja punya argumentasi bahwa ini langkah-langkah diambil untuk membendung pemurtatan membendung kristianisasi loh bagaimana kamu menggunakan terminologi kristian untuk kristianisasi kan aneh kan begitu itu logika yang apa ya yang tidak kesehat lah sebenarnya nah dalam konteks ini kan sebenarnya menurut saya ya boleh dikatakan mencerminkan ada semacam kegalauan sebenarnya jadi ada ada kegalauan mungkin juga kekhawatiran dan ketakutan karena mungkin fenomena-fenomena yang sudah ditampilkan oleh youtube-youtube kesaksian-kesaksian tadi nah ini menjadi sesuatu yang membuat galau galau terus kemudian khawatir dan akhirnya ketakutan nah akhirnya ya itu sudah mungkin melakukan berbagai macam tindakan untuk preventif tetapi ternyata dalam melakukan itu tidak tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang benar jadi menggunakan saja sebuah terminologi tanpa tahu persis ini terminologi ini kalau saya gunakan ini sesuai tidak dengan iman saya karena apa begitu mengucapkan selamat natal saja dikatakan haram ya kan itu kita sering dengar itu setiap kali bulan december dua bulan lagi kan karena terminologi natal identik dengan iman orang lain tidak sesuai dengan iman kita tetapi herannya mereka tidak menyadari bahwa terminologi kristologi itu juga tidak sesuai dengan iman mereka tetapi itu digunakan dan dijadikan sebagai gelar mereka dan dibanggakan nah ini jadi lucu-lucuan sebenarnya mereka tidak tahu tetapi gunakan dan dibanggakan terus mengatakan bahwa digunakan untuk mempentingi dan menghalangi atau menghadang pemurtatan sebenarnya niat tersebut itu sudah sudah benar bahwa mungkin ada upaya-upaya untuk melindungi umat dan sebagainya itu sah-sah saja normal-normal saja tetapi begitu menggunakan terminologi yang mereka tidak kuasai dan terminologi yang tidak berakar dalam iman mereka dan mereka juga tidak mau bertanya-tanya karena pikirnya biasa-biasa saja jadi gunakanlah terminologi tersebut ternyata justru terminologi itu lebih radikal atau lebih konservatif lagi dibandingkan dengan terminologi kata natal begitu dianggap remes saja kalau bicara kristologi atau berbicara kristus dipikir ya biasa saja karena kan artinya yang diurapi tetapi dia tidak sadar bahwa ternyata iman katolik mengatakan bahwa kristus itu punya dimensi trinitas dan itu sudah diajarkan oleh bapak gereja ironeus di abad-abad awal gereja perdana sana nah ini yang mungkin barangkali perlu juga bagi saudara-saudara kita khususnya yang muslim untuk lebih memahami itu jadi tidak secara serampangan menggunakan terminologi yang mereka sendiri tidak tahu tetapi berdampak secara tidak langsung mempertatkan apakah lembaga yang mengadakan ataupun institusi yang mengadakan ini cukup punya wawasan atau tidak kalau melihat ini nampaknya seperti dikatakan tadi oleh Broge ini hanyalah bentuk daripada kepanikan mungkin sementara demikian ya sementara ini dulu ya bapak-bapak mungkin mau closing atau gimana menurut Pak Katolik kalau mau menambahkan atau mau closing silahkan Pak Katolik menjawab Bang saya mau nanya oh silahkan ya Om Ivan Om Katolik menjawab Om Lucy Per juga sama Om Bang Naga bagaimana pendapatnya ini pertanyaan kepada satu persatu nih bagaimana pendapatnya apakah sudah saatnya ini membuat daftar hitam youtuber virtual iblis terutama untuk internal dulu lah nanti kalau udah kelewatan baru dipublis daftar-daftar hitam itu siapa youtuber-youtuber yang bernafaskan virtual iblis bagaimana menurut pendapatnya Om dan Tante semua silahkan yo Bang Naga silahkan Bang sepertinya sudah buka mic nih Bang Naga Ero gimana ya ini langsung kutanggapi jawabannya apa pertanyaannya bro analis ya menurutku sudah waktunya atau sudah saatnya ya mungkin dalam beberapa kali pertemuan apa bahasan di damai kasih channel atau di The Gias itu kan kami sudah seringkali menyampaikan supaya umat katolik awam dihimbau untuk tidak lagi belanja teologi di kanal-kanal lain itu cukup kita bersaring saling mengisi pertanyaan jawab di kanal katolik sendiri saya kira kalau pertanyaan itu sudah cukup menjawab ya dari situ sudah waktunya lalu kalau seperti yang tadi ada tadi pertanyaan tadi yang lain tentang apa bagaimana untuk menjaga supaya apa yang lain tidak terpengaruh ya itu tadi ini berhubungan dengan pertanyaan bro analis tadi jawabannya dari dulu kami sudah menyuarakan para katolik awam itu untuk menonton atau bergabung di kanal katolik saja itu loh saya kira jawaban saya segitu saja yang lain silahkan jawab terima kasih om katolik menjawab mau nambahkan atau bagaimana monggo silahkan mohon respon pak open baik ya kalau sudah saatnya menurut saya sih sudah saatnya tapi dimulai dari internal dulu yang saya sebutkan tadi beberapa perbandingannya karena di dalam kita juga banyak yang mengambil istilah-istilah dari agama lain di dalam kesaksian-kesaksiannya tinggal cerita saja dari agama mana sudah tidak usah bahas-bahas agama lain itu itu bisa bisa dimulai dari situ menurut saya tapi ya itu tadi saya bilang pede saja dengan apa yang sudah diyakini jangan bawa-bawa yang sudah kau tinggalkan yang sudah kau buang entah itu dari Kristen atau keagamannya dari agama lain atau dari agama lain ke Kristen ya jadi harus pede lah tapi kalau mau mau seperti itu ya mau orang lain melakukan hal yang sama ya jangan marah-marah ntar jangan tuduh penistantar kalau orang lain juga mengambil kata-kata yang tanda petik di tempatmu itu ya di bisa dikatakan itu sakral misalnya itu sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh orang di luar sekalipun dia keluar dari agama itu demikian juga dari kekristenan yang pindah ke sana ya kan ya kalau sudah ini ya sudah tinggalkan mau anda kristolo ke mau anda kristolo ke apa sudah buang itu semua karena kan anda sudah tidak mengakui anda mengatakan kristolo juga sekolahnya belum tentu bisa jadi hanya bisa baca doang hanya bisa comok doang itu isi kitab suci penafsiran esegese dan lain sebagainya gak tahu kalau tahu pasti gak ada gak bakal orang itu keluar kalau sudah tahu karena kebanyakan itu tidak tahu dan ada kepentingan ekonomi di sana makanya begitu yang terjadi makanya seharusnya organisasi-organisasi keagamaan itu ya netral saja tede saja adakan kegiatan-kegiatan apa ya bahas saja yang diimani oleh umatmu oleh orang-orang disitu ya bawa-bawa istilah-istilah agama lain karena anda sendiri pun gak akan terima kalau istilah agamamu dipakai ya itu dia masalahnya atau kalau anda menunjuk kepada apa yang kitab yang anda pegang ya sudah pakai istilah yang ada di kitab anda saja ya istilah misalnya meskipun tidak sama memakai nama-nama yang lain yaudah ambil aja itu nama tidak ada masalah disitu karena itu tidak ada hubungannya dengan iman kristiani masalahnya jadi pesan saya ya kalau tidak mau dicolek tidak mau dicubi tidak mau diambil juga gelar-gelar sakral dalam agamamu ya jangan ambil punya orang lain jangan jadikan sebagai modal supaya anda terkenal supaya heboh netizen Indonesia memuja-muja anda sudah lah apakah anda tidak malu dengan cara-cara seperti itu apakah tidak ada cara lain anda membahas apa yang anda yakini saja tidak perlu membahas keyakinan orang lain apalagi mengambil gelar-gelar itu demikian saja Pak Asayake terima kasih Pak Katolik menjawab cukup bijak ya memang seharusnya begitu ya tidak usah main di ranah orang lain seperti itu Bang Lusifar mungkin mau closing atau gimana Bang Lusifar selalu Pak Analis mau nambahkan lagi atau mau closing silahkan ya ya baik saya closing ya siap langsung oh sudah masuk ya ya jadi gitu para penonton para penonton daripada Youtube Asayake saya adalah teman ngobrol ya kepada para penonton viewer yang terutama yang pemegang tongkat estafet daripada rasul daripada agamawan jadul tidak usah terusik hatinya atau apa karena memang ya memang terusik dalam konteks ranah administrasi dan keorganisasian namun secara iman jangan terusik karena iman pemegang tongkat estafet dari cadul para rasul yang diimani adalah kisahnya yang dikenal oleh nama banyak sekali julukan sebetulnya itu ya ada bilang dialah sang guru sang bapak dialah apa penebus sang juru selamat dan lain-lain itu semua termasuk nama lahirnya ya dengan dengan dialek greek itu iso iso agak-agak sulit itu pengucapan namun kalau secara teologis nanti kepada teman-teman yang beriman kepada sang mesias itu adalah sesungguhnya bukan nama yang diimani namun siapakah penyandang nama itu itu kapan-kapan butuh waktu itu ya jadi jangan jangan mengira pengguna-pengguna nama itu dapat ya merusak daripada kualitas bobot iman saudara-saudara semua karena sedikit orang yang yang dapat menguraikan bahwa sesungguhnya memang bukan nama Yesus itu ya Yesus itu bahasa Indonesia dari Inggris Jesus nanti bahasa Belanda juga begitu ya ucapannya oleh karena itu itu bahasa tidak ada bahasa yang suci di dunia ini ya jadi apapun boleh namun sosok itu human beingnya itu itulah kisah daripada iman saudara-saudara semua yang bernaung di bawah gereja Kristen Katolik pada khususnya dan juga kalau yang beriman dengan cara terstruktur silahkan saja mau saudara Anglikan saudara protestan ataupun siapapun asalkan beriman secara terstruktur dan konkret jangan sakit hati berkumpul lah tadi seperti Om Naga katakan seperti Om Youtube Katolik menjawab ya termasuk Om Lucifer juga nanti Om Ivan pasti menghimbau untuk silahkanlah berkomunitas oleh para Youtuber Youtuber waras gitu loh dan kita buat list lah Youtuber Youtuber yang bernafaskan Iblis virtual itu kita saling sharing awas hati-hati dengan Youtuber si A Youtuber si B Youtuber si C kasih semua kepada anak cucu kita untuk mewaspadai Youtuber virtual Iblis itu ya jadi pegang teguh tongkat estafet dari para bapak gereja jadul yang diajarkan dan dituntun oleh para rasul sesungguhnya bukan nama tapi human beingnya yang menyandang nama itu terima kasih terima kasih Pak analis bahwa kodimnya yang melekat itu itu Bang Lucifer mungkin mau menambahkan Bang Lucifer mau closing atau gimana Bang Lucifer Bang Bang Lucifer Halo Bang Naga mau closing Bang siap siap aduh saya langsung closing aja ya seperti yang dikatakan guru analis tadi termasuk katolik menjawab sudah waktunya kita bersatu ya bersatu dan mengajak saudara-saudari kita yang umat awam seiman untuk lebih mempelajari dan melakukan sesuai dengan ajaran kekatolikan yang benar itu pasti teman-teman masih banyak yang kurang pemahaman bukan berarti yang sudah ada kanal katolik ini berarti mereka pintar enggak kita sharing bersama saling belajar saling mengisi kalau mungkin si A punya ilmu 5 si B punya 7 si C punya 100 siapa tuh kita punya 2 kalau kita sharing nanti jumlahnya makin banyak meningkat semua tuh kita akan jauh pemahaman kita jauh lebih baik apalagi kalau namanya guru semakin sering dia berucap semakin hafal dia dan bagi yang sudah tua karena dia sering berucap dia jadi lambat pikunnya saya kira saya sangat menghimbau begitu saja banyak sudah apalagi sekarang sudah semakin bertambah kanal-kanal katolik termasuk burua saya kayak ini dan kita sudah sering ngobrol bareng ngobrol berdua kadang-kadang topik-topik apa yang akan dibahas kita akan tetap lurus seperti rencana semula kita topiknya kita pasti mengenai kekatolikan tidak perlu menyerang-menyerang tidak perlu aktif tapi kita harus tahu seperti yang saya katakan dulu berkali-kali kita tidak perlu menciptakan konflik karena konflik itu akan datang dengan sendirinya melalui pengajaran pengajaran kekatolikan dengan kita membahas iman katolik apalagi dengan sejarah mau tidak mau suka tidak suka pasti akan terjadi pergesekan dengan sesama kristen lain non-katolik pasti itu itu jadi kita tidak perlu menambah membuat konflik khusus untuk topik ini memang ini cukup sebagai gambaran kalau ada kanal-kanal sebelah sebelah kita yang lain mengatakan kita cemen atau apa enggak kita buktikan bahwa kita enggak cemen kita juga berani bersuara kalau ada ketidakadilan tapi dengan tetap terukur dengan santun tidak bengak-bengok tidak nuntut-nuntut itu loh karena memang kita disuruh untuk apa menuntut dengan cara yang bijak itu loh saya kira penutup dari saya begitu saja silahkan yang lain terima kasih terima kasih bang naga omniswiper masih dengar halo oh iya sudah ketiduran bang katolik menjawab mungkin mau closing bang sebelum pak ipan mungkin bang katolik menjawab halo ya kalau mau closing bang oke ya closing saya begini ya suatu organisasi keagamaan kalau ada sekelompok orang yang pindah ke agamamu lalu mereka masih memakai nama yang dipakai di agama sebelumnya ya sebaiknya anda memberi saran bahwa itu sudah tidak usah dipakai nama itu gelar itu ya apalagi mengatakan kristolog karena di katolik terutama itu para uskup itu lebih kristolog daripada para kristolog itu apalagi mereka yang ngaku-ngaku kristolog dulu saja enggak menyandang gelarnya dari mana aku-ngaku begitu ya jadi sebaiknya janganlah mengambil istilah dari agama lain untuk menaikkan pamormu bukankah itu salah satu tindakan yang kurang tepat sangat memalukan atau bahkan menunjukkan ketidakpercayaan diri disitu sehingga harus mengambil nama-nama beken nama-nama gelar yang ada di keagamaan lain dan anda juga enggak mungkin mau kalau ada yang memakai gelar-gelar itu di gelar-gelar di agama anda lalu dipakai untuk penceramah atau untuk orang yang pindah dari sana ke kristiani anda juga pasti enggak suka pasti meragukan pasti marah apalagi contohnya saya misalnya saya sudah belajar tentang islamologi tapi saya tidak pernah ngaku-ngaku saya islamolog karena apa saya percaya bahwa kalau saya mengaku begitu ada orang yang lebih tahu dari saya ada orang yang mempelajarinya mati-matian mungkin sampai sampai tua sampai apa sampai ubanan dia mempelajari tiba-tiba saya datang saya islamolog kan enggak mungkin atau saya menguasai misalnya apa nama-nama suci yang ada di agama hindu buddha misalnya saya pakai itu enggak tepat pemakaian seperti itu kalau anda sudah pindah di agama itu ya silahkan saja itu kan hak pribadi dijamin oleh negara itu tapi ya jangan dipakai dong itu nama-nama suci itu nama-nama gelar itu kristolog ya jangan dipakai karena anda tidak mengakui kristus kristolog itu orang-orang yang mengakui kristus lah anda membuang kristus kok anda masih enggak pede masih memegang gelar itu ada lagi itu yang pakai evangelis evangelis dari mana sok-sokan berbahasa ibrani sudah paling top kayaknya di Indonesia kayaknya kelihatannya evangelis belajar aja enggak kok evangelis mana jejak pendidikanmu ya untuk apa pakai gelar-gelar itu untuk cari pamor tidak malukah anda tidak banggakah anda dengan istilah-istilah yang ada di agamamu kalau tidak bangga ya buang aja ngapain kalau yang anda banggakan istilah-istilah kristiani seperti evangelis evangelis itu ya evangelis belakangnya F baru namanya depan F titik nama depan bangga sekali saya lihat memakai gelar evangelis diberikan sebagai guru sekolah minggu aja mungkin enggak bisa jangankan evangelis jadi kalau hanya memakai istilah-istilah itu untuk menaikkan pamor dan ketika nanti ada orang yang memakai gelar yang sama atau pemberian yang sama di depan namanya apakah anda tidak marah islamolog misalnya jika saya berbicara misalnya di youtube ayah saya langsung dikasih gelar saya nama lalu katolik menjawab dibawahnya pakar islamolog siapa yang tidak marah begitu juga ketika anda pakai istilah kristolog siapa yang tidak tersinggung tersinggung lah lah anda tidak percaya kristus kok ngaku-ngaku ahli pakar baca kitab sucinya saja comot-comot kok di lain pihak mengatakan kitab sucinya palsu di lain pihak anda ubek-ubek cari disana ada enggak nubuhan nabimu disitu kan aneh enggak konsisten konsisten aja pede aja dengan yang kita yakini enggak usah cari-cari yang enggak ada di mana-mana pede aja pede kalau enggak pede ya udah buang lagi enggak usah beriman itu aja kok repot terima kasih Pak Sayegi sama-sama terima kasih bang untuk tambahan closing stepnya bang Ivan kalau mau closing silahkan bang Ivan terima kasih satu aduh sebentar nanti mungkin kita sebentar mungkin ya kalau ada yang berkena nanti di backstreet sebentar tadi bang Naga seperti itu pesannya terima kasih langsung oke jadi apa melanjutnya aja yang tadi dikatakan oleh bro katolik menjawab ya memang ada yang salah ini ya kalau di live chat itu bro William ada sebut pasien ya ya ini memang bro William ini ada yang sakit ini ada yang sakit ya jadi memang kayaknya kita butuh untuk meluruskan ataupun memperbaiki kesakitannya dia ini mereka yang tidak pede tadi sudah dikategorikan sama bro katolik menjawab ya sudah tidak pede terus kemudian di satu sisi mengatakan Alkitab palsu tetapi di sisi lain mencari-cari nubuatan nabinya ya ini ini berarti kan ada yang sakit ini ini gak sehat ini gitu kemudian tiba-tiba melakukan melaksanakan diklat menggunakan terminologi kristologi sementara dia tidak mengerti bahwa kristologi itu identik dengan kristus dan nama kristus itu ada punya dimensi trinitas ini kan dia tidak mengerti tapi ya orang sakit ya pasti tidak mengerti nah tadi juga kan sudah disinggung bahwa orang sakit ini dia apa ya tidak percaya diri terus kemudian ya ya pasti ciri-cirinya ya itu tadi lebih banyak menunjolkan apa ya pecundang gitu sehingga harus menggunakan terminologi-terminologi agama lain untuk menunjang atau mempromosikan iman atau agamanya gitu nah cara-cara ini kan apa ya cara-cara apa ya loser lah orang-orang pecundang loser kan selalu menggunakan cara-cara model seperti ini nah menggunakan sesuatu terminologi yang dia tidak yakini kemudian dia mengajarkan isi dari terminologi itu dengan ajarannya yang sudah pasti bertolak belakang yang sudah pasti berbeda dan adalah sesatan menyesatkan karena terminologi yang dia gunakan itu berdimensi trinitas sementara yang diajarkan bukan trinitas berarti kan dia memberikan pengajaran sesat menyesatkan tetapi kalau kita kembalikan dengan apa yang dikatakan oleh Lifejet Bro William tadi bahwa ini pasien ini lagi sakit parah gawat ini ya mungkin gimana lagi terpaksa kita maklumi saja lah tetapi yang bisa kita berikan satu hal ada dua hal pertama bahwa penggunaan kata kristus entah dalam terminologi kristologi maupun kristolog itu harus dipahami bahwa sejak zaman santu reneus sudah mengatakan mengajarkan bahwa dalam nama kristus disitu ada dimensi trinitas dan iman ini sudah menjadi pokok-pokok ajaran gereja katolik dan itu bisa dilihat dalam katekesmen gereja katolik nomor 438 artinya apa begitu anda menggunakan terminologi yang mengandung nama kristus maka sebenarnya anda sedang mengusung trinitas dalam pelayanan anda jadi disaat anda melakukan diklat kristologi berarti sebenarnya anda sedang melakukan diklat tentang trinitas tetapi agama anda kan menolak trinitas jadi disini memang ada kontradiksi yang menunjukkan bahwa ada ketidak kestabilan mental ada kegalauan ada kepanikan ada kekhawatiran ada ketakutan disini sehingga ya berbagai macam cara digunakan walaupun tidak mengerti sama sekali bahwa terminologi dan kata yang digunakan ini justru bertentangan dengan iman kalian tetapi toh digunakan dan tadi sudah disinggung bahwa mereka mereka yang sudah membuang tetapi kembali menggunakan ini kan seperti anjing kembali kemuntahannya kan seperti itu nah ini yang perlu secara tegas juga kita sampaikan atau kita ekspresikan bahwa berhentilah stop cukup sekianlah selanjutnya kabarkanlah atau wartakanlah atau dakwakanlah agama yang kalian yakini seturut dengan iman atau ajaran-ajaran kalian tanpa harus menyinggung agama atau ajaran orang lain percaya dirilah jangan khawatir jangan ketakutan jangan stres jangan bimbang jangan galau lah karena apa praktik-praktik seperti ini akan menjadi contoh atau menjadi presiden untuk nanti bisa dilakukan oleh pihak lain pihak lain juga bisa nanti menggunakan tadi dikatakan Islamolog bisa nanti menggunakan Isalok mungkin lagi bisa menggunakan Muhammad Lok atau Al-Quran Lok nanti bisa seperti itu dan ini jadinya kancok jadi kacok akhirnya kita terperangkap dalam sektarian karena persoalan telah dipelopori oleh suatu ormas yang punya gaung atau punya pengikut yang cukup besar dan banyak dan mayoritas tetapi ya ini contoh ini kan contoh yang buruk sebenarnya contoh yang tidak patut diikut contoh yang tidak patut ditiru dan ini sungguh sangat disayangkan baiknya umatnya bisa mengkritisi lembaga atau ormasnya itu karena apa justru kontraproduktif sekali lagi terminologi yang Anda gunakan itu adalah terminologi yang sangat katolik karena apa itu sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja pada gereja-gereja perdana abad-abad awal santu iranio sudah mengajarkan itu bahwa nama kristus itu ada dimensi trinitas jadi jika Anda menggunakannya berarti sebenarnya Anda sudah mengimani trinitas dan jika Anda bangga atas klaim terhadap gelar kristologi berarti sebenarnya Anda bangga terhadap trinitas apalagi sampai Anda diberi penghargaan diberi award artinya apa lembaga yang memberikan itu mengakui dan melegitimasi Anda adalah seorang trinitas demikian terima kasih terima kasih Pak Ivan mohon maaf ini bapak-bapak ini saya respon dulu ini satu saudara kita kok sepertinya di ujung acara beliau minta link ini saya respon dulu mohon maaf ya silahkan Pak The Word silahkan salam iya salam makasih Pak saya baru masuk sorry nih udah tapi ya masalah apa kritik mau kritik ya sebetulnya itu kita sendiri juga pengetahuan kita juga terbatas misalnya ya yang barusan di ucapkan sama Bapak Ivan misalnya bahwa kata Kristus itu sudah mengandung trinitas itu sebetulnya ya gak tepat Kristus itu kan artinya Mesias Mesias itu kalau di perjanjian lama kan dikatakan bahwa ya bro mungkin saya potong sedikit ya kalau tadi kalau didengar dengan baik tadi saya katakan bahwa kata Kristus itu pengajaran gereja katolik menurut Bapak gereja dalam hal ini santu Irenius itu sudah mengatakan bahwa mengajarkan bahwa nama Kristus itu mengandung dimensi trinitas dan itu sudah menjadi iman gereja katolik dan itu dicantumkan sangat jelas dalam katekismus gereja katolik 438 nah kalau Anda Anda mengatakan tidak benar apakah Anda katolik atau Anda bukan katolik kalau Anda katolik berarti Anda harus membaca lagi kalau Anda bukan katolik ini kan berarti sama dengan Anda memenista saya ini ceritanya maaf Pak maksud saya gini maksud saya menurut Alkitab yang mengandung trinitas itu bukan Kristus Pak tapi Yesus itu kata Yesus jadi kalau Bapak cuma mau Kristus aja itu Kristus itu artinya yang diurapi kalau kecuali Yesus saya jelaskan lagi mengapa Kristus dikatakan mengandung dimensi trinitas kalau Anda hanya mengartikan bahwa Kristus itu diartikan dalam bahasa dia diurapi dan Anda stop di situ mungkin Anda bisa membawa itu tetapi mengapa dikatakan dalam dimensi trinitas karena yang diurapi itu adalah putra yang mengurapi itu adalah Bapak dan urapan itu adalah roh kudus ini pengajaran daripada santu Irenaeus jadi saya tidak berbicara hal yang lain jadi kalau Anda menyalahkan ini kan berarti Anda mau mengkoreksi iman katolikan dan itu tidak elok tidak saya maaf jadi kalau Anda mengikmati yang lain silahkan tetapi tadi saya pembicaranya saya jelas dari awal saya sudah katakan jadi tidak mau membenturkan apapun juga jika Anda punya pemahaman berada silahkan tetapi Anda mengkoreksi ini berarti Anda mengkoreksi iman katolik yang sudah jelas saya maaf ya pada intinya saya kembali lagi ke pokok pembicaran bahwa kalau orang saling mengeridik saling itu ya anggap saja pisau menajamkan pisau tinggal bagaimana dasar kekuatan kita maksudnya bagaimana pengetahuan kita akan melindungi kita sebabnya dunia ini begitu luas manusia itu berjuta-juta orang semua memiliki opini yang berbeda-beda untuk memproteksi arus dunia ini sebetulnya pengetahuan kita akan firman Tuhan jalan satu-satunya bukan saling menyalahkan atau saling mengutuk maksud saya kalau tadi maksud saya bukan untuk menyerang iman tertentu tapi kalau menurut saya yang saya pelajari di dalam Alkitab kata kristus itu yang diurapi yang diurapi itu menurut nubuat yang pernah dicatat di dalam perjanjian lama dia itu akan berasal dari keturunan daud jadi dia adalah seorang manusia yang berasal dari tunas daud dari tungkul isai nah itulah janji kedatangan seorang mesias yang akan membawa bangsa israel melepas dari perbudakan nah itu sedangkan kata yang kata yang mengandung trinitas itu ya namanya Yesus itu kalau kita melihat di kisah para rasul baru jelas maksud saya begitu saya bukan menyerang menyerang satu umat tertentu tapi maksud saya itu bahwa iman kita itu bertumbuh sesuai dengan perjalanan hidup kita jadi satu dokter ini itu tidak boleh harus dipatok untuk untuk tidak boleh berkembang lagi maksud saya begitu jadi ya anggap aja pisau menajamkan pisau kalau masalah orang islam itu ya gak ada gunanya kita urusin ya kalau orang-orang islam entah siapa aja orang kalau apapun orangnya kalau udah masuk islam itu ya seperti orang orang buduh seperti apa orang gak punya nalar mau gimana gak peduli rasnya apa gak peduli orangnya umurnya berapa kalau udah masuk itu udah pasti seperti orang ya tahu sendirilah maksud saya silahkan pak maaf ya kalau ada kesalahan ngomong iya mungkin ada yang disampaikan lagi bang gak apa-apa sedikit mungkin biar teman-teman juga denger ini satu lagi ini satu lagi ya pak boleh gak pak boleh teman-teman gimana mau gak tadi udah closing sebenarnya tapi mau teman-teman kalau mau ada yang nanggapi atau gimana silahkan bapak-bapak yang lain Pak Katolik mungkin dilanjut sedikit atau gimana silahkan atau bapak naga Pak Ivan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan bro the word ini out of topic ya mungkin bisa kita jawab di backstage aja deh iya gitu ya Pak banggut mohon maaf ini cukup jelas ya iya gak apa-apa karena memang memang topiknya mohon maaf bukan itu ya mungkin lain waktu kita bisa lebih panjang lagi saya mau ngomongin masalah baptisan itu Pak tadi kan saya sempat denger sebentar di channelnya mana ini merupakan kita di backstage aja bro kalau iya 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 dimaksudnya gak gak live kan maksudnya iya iya saya tutup dulu iya terima kasih bapak bapak ibu yang terkasih dalam iya bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus terima kasih Tuhan ini terutama untuk bapak-bapak juga yang di live chat ya tadi ya terima kasih untuk perhatiannya atas kehadirannya mudah-mudahan siaran ini streaming ini dapat bermanfaat ya menjadi berkat bagi khususnya kaum awam mungkin sekaligus ini ya pernyataan sikap dari kami sebagai orang awam katolik terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya ini ya masalah outward segala macam tadi ya mungkin begitu terima kasih untuk semuanya atas peran sertanya begitu salam terima kasih berkah dalam amin Tuhan berkati terima kasih terima kasih